Naga Cian dikalahkan, Luan berhasil melarikan diri, menuju timur dengan kecepatan penuh. Selama dia bersedia menggunakan kekuatan dalam garis keturunannya, 20 Naga Cian tidak akan menjadi ancaman baginya. Di depan atribut tertinggi, mustahil untuk menang dengan jumlah, kecuali jika jumlahnya begitu banyak sehingga bisa melelahkan Luan sampai mati. Namun, Luan tidak merasa senang dengan kemenangan itu. Sebaliknya, matanya terasa berat. Dia tidak bisa terus berjuang. Megalosaurus mudah melakukan serangan balik, tetapi Megalosaurus sulit melarikan diri. Dia tidak bisa membuang waktu untuk membunuh semua Megalosaurus. Jika Megalosaurus ingin melarikan diri, dia tidak bisa melakukannya. Ketika Megalosaurus ini pergi, mereka pasti akan memberi tahu Megalosaurus peringkat 9 tentang apa yang terjadi di sini. Dia telah menggunakan atribut es dan api dalam pertempuran. Megalosaurus peringkat 9 pasti tahu bahwa dia berada di wilayah Laut Selatan ke-2. Mungkin saja semua Megalosaurus peringkat 9 di klan akan datang mencarinya. Dengan kecepatannya, meskipun Megalosaurus peringkat 9 datang 2 jam kemudian, ia masih bisa menyusulnya. Mereka tidak berada pada level yang sama. Apa yang harus saya lakukan? Tidak ada peluang untuk selamat dalam pertempuran ini. Dia harus memikirkan cara untuk bersembunyi. Dia bahkan merasa tidak aman bersembunyi di ruang yang diciptakan sendiri. Tapi, setelah Megalosaurus peringkat 9 bergerak, kekuatan dan kecepatannya cukup untuk menghancurkan ruang. Jika ia melepaskan sebagian kekuatannya, area efeknya akan lebih besar. Bagi Luan, itu sebenarnya adalah hitungan mundur. Ketika waktunya habis, musuh yang tidak dapat dia lawan akan datang untuk membunuhnya. Segera, itu akan menjadi kematiannya. Luan berlari dengan kecepatan penuh. Dia sedang menghitung kapan peringkat 9 Megalosaurus akan datang. Selagi dia berpikir, 13 naga cian yang masih hidup telah mengambil tindakan. Tiga naga cian dikirim kembali ke tanah mereka sendiri untuk disembuhkan. Di antara 10 naga cian, 4 di antaranya melewati formasi teleportasi untuk melapor ke 8 benua kuno. Di dalam pegunungan di 8 benua kuno. Setelah mendengar laporan dari 4 naga hijau kelas 8, ekspresi beberapa Megalosaurus kelas 9 yang bercokol di antara lembah berangsur-angsur berubah dari kemarahan menjadi kegembiraan. Mereka marah karena ternyata ada manusia yang menerobos wilayah Laut Selatan Kedua dan menyerang para naga. Mereka terkejut karena mereka segera menyadari bahwa manusia ini kemungkinan besar adalah Luan, dan mereka bahkan telah memastikannya. Di dunia ini, selain atribut ekstrim dari klan Hachiko, mereka tidak dapat memikirkan kekuatan apapun yang dapat melawan 20 naga hijau sendirian. Selain Luan, siapa lagi yang bisa menguasai es dan api yang sangat kuat pada saat yang bersamaan. Ada total 8 naga Azure Megalosaurus level 9. Hanya 4 dari mereka yang berada di pegunungan, sementara 4 lainnya sedang menjalankan misi. Raja naga Azure secara alami berada di dalam gunung ini. Itu segera memimpin 3 naga lainnya ke depan, serta 4 naga pangkat 8, memungkinkan mereka untuk memimpin. Pada saat yang sama, Raja naga Azure memerintahkan naga Azure peringkat 8 yang tersisa di sini. Saat keempat naga kembali, suruh mereka segera keluar untuk mencari. Ya, Azure Dragon segera menerima perintah tersebut dan menjawab dengan hormat. Segera, susunan teleportasi yang sangat besar diaktifkan. Keempat Megalosaurus kelas 9 memimpin 4 Megalosaurus kelas 8 ke dalam barisan dan menuju wilayah laut selatan kedua. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Wilayah laut selatan kedua, di suatu tempat di sebelah barat Benua Tengah. Sebelum berita tentang tulang kaisar naga muncul, Benua Tengah selalu menjadi tempat di mana para naga akan bertarung. Megalosaurus kelas 9 juga akan berpartisipasi dalam perang. Oleh karena itu, Raja naga Azure secara alami memiliki susunan teleportasi di semua tempat. Terlebih lagi, area ini adalah wilayah Azure Dragon. Meskipun lokasi susunan teleportasi sangat jauh dari tujuan, itu bukanlah apa-apa di mata Megalosaurus kelas 9. Keempat Megalosaurus kelas 9 segera memimpin keempat Megalosaurus kelas 8 maju dengan kecepatan penuh, tiba di tujuan dengan kecepatan tercepat. Kecepatannya sangat cepat sehingga keempat Megalosaurus kelas 8 bisa merasakan organ dalam mereka berputar. Sesampainya di tempat tujuan, keempat Megalosaurus kelas 9 melihat sekeliling dan merasakan bahwa pulau-pulau tersebut semuanya telah hancur. Karena kekuatannya, pulau-pulau ini hancur semuanya. Mereka hanya bisa merasakan ada pulau-pulau sekitar 3.000 kaki di bawah laut. Tempat ini memang tampak seperti tempat pertempuran baru saja terjadi. Bahkan banyak api yang berkobar di atas laut. Lautan api, itu benar-benar lautan api. Api surgawi membakar lautan, angin surgawi menghancurkan dunia. Sulit untuk tidak memikirkan kalimat ini ketika melihat pemandangan di depan mereka. Namun, bahkan Raja Naga Azure pun tidak mengetahui asal-usul kedua kalimat ini. Dia hanya mendengarnya saja. Meski tidak tahu dari mana asalnya, keempat Megalosaurus kelas 9 dapat dengan jelas merasakan api yang menyala di atas laut. Mereka bahkan mengerutkan kening, karena suhu apinya begitu kuat bahkan bisa menimbulkan ancaman yang fatal bagi mereka. Tidak peduli apa, mereka tidak bisa terkena api. Kalau tidak, mereka akan mati atau terluka parah. Namun, tidak peduli seberapa kuat apinya, mereka tidak akan goyah dalam pencarian mereka. Tulang Kaisar Naga telah dikirim ke depan pintu rumah mereka. Apapun yang terjadi, mereka harus mendapatkannya. Ke arah mana mereka melarikan diri. Raja Naga Azure segera membuka mulutnya dan bertanya dengan keras. Timur, salah satu Naga Azure kelas 8 buru-buru menjawab, Timur. Keempat Naga Azure kelas 9 segera melihat ke arah timur dan semakin mengerutkan kening. Timur adalah benua tengah. Mungkinkah Luan ingin memasuki benua tengah? Apa yang akan dia lakukan di sana? Begitu Luan benar-benar memasuki benua tengah, ketika tujuh klan lainnya menerima berita tersebut, akan sangat sulit untuk menangkap Luan. Untungnya, masih ada jarak antara tempat ini dan benua tengah. Bagi guru surgawi kelas 8, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Luan pasti tidak akan bisa mencapai benua tengah. Raja Naga Azure segera memerintahkan keempat Naga Azure kelas 8 untuk meninggalkan tempat ini. Kemudian, dia dengan cepat berkata kepada tiga Naga Azure kelas 9 lainnya, ayo berpencar dan cari. Bocah ini memiliki kekuatan luar angkasa. Kita harus menerobos ruang itu dan memastikan dia tidak bersembunyi. Oke, ketiga Naga Azure kelas 9 langsung setuju. Kemudian, keempat Megalosaurus kelas 9 segera bergerak. Empat benda yang panjangnya 50 ribu kaki menutupi seluruh langit. Mereka segera berpencar dan bergegas menuju timur. Dengan kecepatan mereka, sangat mudah bagi mereka untuk mengejar Luan. Oleh karena itu, masalah yang lebih penting adalah mereka tidak bisa membiarkan Luan lolos dari pengawasan mereka. Mereka harus hati-hati mencari di setiap sudut. Mereka pasti tidak bisa membiarkannya lolos secara kebetulan. Keempat Naga Azure kelas 9 maju dengan cepat. Mereka sangat berhati-hati saat mencari di setiap sudut. Mereka menerobos ruang angkasa, terlepas dari apakah itu langit atau bagian dalam laut. Mereka bahkan menerobos angkasa laut hingga kedalaman 60 ribu kaki. Jaraknya hampir 70 ribu kaki. Ini benar-benar menjungkir balikkan laut. Kemanapun keempat Naga Azure lewat, laut akan terangkat beberapa ribu kaki, menutupi langit dan matahari. Meski begitu, kecepatan keempat Naga Azure kelas 9 masih jauh melebihi kecepatan guru surgawi kelas 8. Mereka benar-benar tak ada bandingannya. Mereka mencari tanpa titik buta. Area tersebut juga diperluas hingga Luan tidak dapat mengubah arahnya. Maju dengan cepat, mereka dengan cepat mencakup area yang sangat luas. Menurut kecepatan Naga Azure kelas 8, mereka akan segera menyusul Luan. Oleh karena itu, keempat Naga Azure kelas 9 menjadi lebih berhati-hati. Untuk mencegah Luan menggunakan api untuk menyerang mereka, mereka bahkan menyelimuti dirinya dengan atribut angin yang kuat. Bahkan jika Luan menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu menembus lapisan angin tebal ini. Ini adalah pertahanan yang efektif bahkan untuk guru surgawi kelas 9. Keempat Megalosaurus kelas 9 telah cukup menghormati Luan. Pada saat ini, Naga Azure kelas 9 yang sedang mencari di paling kiri tiba-tiba bergetar. Pasalnya, dalam persepsinya, beberapa bongkahan es yang berserakan tiba-tiba muncul di kedalaman laut di depannya. Setiap bongkahan es berdiameter kurang dari 30 meter. Saat mereka perlahan-lahan tenggelam ke laut, udara dingin yang dipancarkan oleh bongkahan es tersebut dengan cepat membekukan laut di sekitarnya. Oleh karena itu, Deep Eyes yang sebenarnya mungkin hanya memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Melihat pecahan es yang berserakan, itu sudah cukup untuk menyembunyikan manusia. Tujuannya adalah membiarkan Naga Azure kelas 9 mencari mereka satu per satu dalam upaya untuk menunda mereka. Namun, tidak diragukan lagi, ini hanyalah permainan anak-anak. Bahkan jika Naga Azure kelas 9 mencari mereka satu per satu, itu tidak akan membutuhkan banyak usaha. Sebaliknya, hal itu akan membuat keempat Naga Azure semakin yakin akan keberadaan Luan. Dia pasti melarikan diri melalui jalan ini. Segera, Azure Dragon ini mengeluarkan raungan naga yang kuat. Raungan naga menyebar jauh dan luas, segera menyebabkan tiga Naga Azure lainnya terbang. Setelah merasakan bongkahan es ini, ketiga Naga Azure segera menyadari rencana Luan. Mereka semakin yakin dan terus maju. Namun, keempat Naga Azure sangat berhati-hati. Menurut informasi yang mereka terima, Luan adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia memiliki kemantapan yang sama sekali tidak sesuai dengan usianya. Trik ini terlalu kekanak-kanakan. Mungkinkah Luan ini sengaja membiarkan mereka menemukannya? Tujuannya adalah membuat mereka mempersempit area dan mencari di depan jalan ini. Sementara dia sendiri berlari ke jalan lain dan melanjutkan perjalanannya. Keempat Azure Dragon pasti tidak akan tertipu. Mereka sekali lagi berpisah dan terus maju. Namun, kali ini, dengan bongkahan es sebagai pusatnya, mereka pasti tidak akan membiarkan Luan melarikan diri. 2622 Gemuruh Semua pecahan es dan ruang di lautan pecah. Keempat Megalosaurus maju dengan kecepatan penuh, memperluas jangkauan pencarian mereka. Langit dan lautan berada dalam kekacauan karena kekuatan tersebut. Luan jelas tidak memiliki kemampuan untuk bersembunyi. Namun, setelah keempat Megalosaurus menyerang ke depan selama 15 menit penuh, mereka masih tidak dapat menemukan sosok Luan. Ini sudah sangat jauh. Di mana Luan? Keempat Naga Hijau berkumpul dan saling memandang. Ekspresi dan mata semua orang dipenuhi keraguan. Menurut jangkauan pencarian mereka, bocah ini pasti tidak bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Tidak, ada kemungkinan lain. Salah satu Naga Hijau tiba-tiba memikirkan sesuatu dan buru-buru berkata kepada Raja Naga Hijau, Raja, apakah Luan ini melarikan diri dari sini melalui susunan teleportasi? Mendengar ini, ketiga Naga Hijau lainnya gemetar. Ekspresi Raja Naga Hijau segera menjadi sangat serius. Benar sekali, kemungkinan ini sangat tinggi. Mengetahui bahwa dia telah terekspos, sangat mungkin baginya untuk langsung pergi demi menyelamatkan nyawanya. Jika itu mereka, mereka juga tidak akan tinggal di sini. Kalau tidak, tidak ada bedanya dengan mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Sekarang setelah mereka memikirkannya, pecahan es itu mungkin sengaja ditinggalkan untuk membuat mereka berpikir bahwa Luan masih di sini, membuang-buang waktu mencari di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Naga Hijau lainnya bertanya, apakah kita tidak akan mencari? Ketiga Naga itu memandang ke arah Raja Naga Hijau, menunggunya mengambil keputusan. Raja Naga Hijau mengerutkan kening. Setelah berpikir lama, dia berkata dengan suara yang dalam, Luan ini tidak bodoh. Dia pasti tidak datang ke dua laut selatan untuk memamerkan kekuatannya. Apalagi dia muncul langsung di luar benua tengah, itu artinya dia pasti punya rencana. Dan hal yang dia rencanakan sangatlah penting, begitu penting sehingga dia berani mempertaruhkan nyawanya dan datang ke sini sendirian. Karena hal di sini sangat penting baginya, saya yakin dia pasti akan datang lagi. Raja, maksudmu, salah satu Naga Hijau tertegun dan berkata, kita harus menunggunya di sini. Itu benar, Raja Naga Hijau menganggup penuh semangat dan berkata, tapi kita tidak bisa melakukannya di sini. Lain kali, dia mungkin tidak lewat sini. Dia mungkin berpindah ke wilayah laut lain, atau bahkan wilayah laut ras lain. Kita harus menunggu di pinggir benua tengah untuk mencegat mereka. Kita juga harus mengatur kekuatan kita semaksimal mungkin di tepi ras lain. Kita harus memperluas jangkauan intersepsi sebanyak mungkin. Kita tidak boleh membiarkan Luan jatuh ke tangan ras lain. Ketiga Azure Dragon menganggup, dan salah satu dari mereka segera pergi untuk membuat pengaturan. Adapun dua Azure Dragon dan Azure Dragon King lainnya, mereka tidak segera pergi. Tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah pada segala kemungkinan. Mereka harus memperluas area pencarian sebelum menyerah. Lalu, kemana Luan pergi? Apakah dia benar-benar pergi melalui susunan teleportasi? Tentu saja tidak. Pergi memang cara termudah, tapi dia juga sangat jelas bahwa begitu dia keluar melalui portal, Megalosaurus kelas 9 pasti akan menghancurkan dimensi untuk menemukannya. Kemudian, portal itu akan hancur, dan dia tidak akan pernah bisa kembali. Dia hanya bisa kembali ke tempat dia berpisah dengan Waner. Jaraknya akan semakin jauh, dan akan semakin sulit baginya untuk kembali ke pulau tersebut. Lalu, di mana sebenarnya Luan bersembunyi untuk menghindari pencarian empat naga Azure Orde ke-9. Tidak diragukan lagi, itu berada di ruang penciptaan. Setelah Luan melepaskan deep ice dalam jumlah besar dari jarak yang sangat jauh, dia pergi ke tempat yang lebih jauh lagi dan memasuki lautan. Ketika dia mencapai kedalaman 40 ribu kaki, dia menciptakan ruang penciptaan dan bersembunyi di dalamnya. Namun, meskipun dia telah menarik jaraknya cukup jauh, itu masih jauh dari cukup untuk keempat naga Azure Orde ke-9. Ruang dalam jarak 40 ribu kaki hancur total, tetapi Luan tidak terlihat. Alasannya sangat sederhana. Luan menggunakan ruang penciptaan untuk terus turun di ruang lapisan kedua. Air laut bergantung pada keberadaan ruang nyata. Semakin dalam, semakin kuat stabilitas ruang sebenarnya. Namun, hal yang sama terjadi di ruang penciptaan. Luan langsung pergi ke kedalaman 10 ribu kaki di ruang penciptaan. Tentu saja, dalam prosesnya, ia terus-menerus mengubah titik koneksi yang mendukung ruang penciptaan agar terhubung dengan ruang nyata. Namun, ketika dia benar-benar mencapai kedalaman 10 ribu kaki, sudah sangat sulit bagi Luan untuk membuka pintu ke ruang nyata dengan kekuatannya. Bahkan jika dia bisa membukanya, Luan pasti tidak akan berani melakukannya. Kalau tidak, dia akan mati dalam sekejap. Itu benar, Luan bersembunyi di ruang lapisan kedua yang kedalamannya melebihi 10 ribu kaki, menghindari pencarian naga Azure Orde ke-9. Tentu saja, beruntung juga bahwa selain orang-orang di sekitar Luan, orang dan ras lain tidak mengetahui bahwa dia benar-benar dapat bergerak di ruang penciptaan. Itu seperti yang tidak diharapkan Juenian saat itu. Bersembunyi di ruang penciptaan, Luan masih bisa merasakan bahwa sebagian ruang di atasnya telah hancur, yang membuatnya semakin takut untuk bergerak. Bahkan dia sendiri tidak tahu sampai kapan dia harus tinggal di sini. Dia percaya bahwa ada kemungkinan besar naga Azure Orde ke-9 tidak akan kembali mencari lagi. Meski begitu, dia tak berani berjudi. Dia hanya bisa menunggu dengan tenang di ruang penciptaan. Langit di luar berangsur-angsur menjadi gelap. Luan bersembunyi di sini sampai larut malam. Selama ini, tidak ada lagi fluktuasi air laut di atas sebelum dia bergerak. Dia naik melalui ruang lapisan kedua dan kembali ke permukaan laut. Bahkan ketika dia mencapai permukaan laut, Luan tidak meninggalkan ruang penciptaan. Sebaliknya, dia bergerak cepat di ruang penciptaan. Setelah bergerak maju untuk waktu yang lama dan sepenuhnya memastikan bahwa tidak ada naga Azure Orde ke-9 di sekitarnya, dia meninggalkan ruang penciptaan. Guyuran Air laut di bawahnya terus mengeluarkan suara, tapi secara keseluruhan sangat tenang. Bulan cerah menggantung tinggi di langit, namun laut masih gelap. Luan berdiri di permukaan laut dan sekali lagi bergerak maju dengan kecepatan penuh. Gemuruh Kali ini, gerak majunya terpaksa dilakukan karena dia tidak yakin dengan apa yang ada di hadapannya. Dia dapat memperkirakan bahwa akan ada naga yang datang untuk mencegatnya, tetapi masalahnya adalah di mana Megalosaurus berada, dan yang lebih penting, seberapa kuatnya. Jika itu adalah Megalosaurus Orde ke-8, dia bisa langsung menyerbu, tetapi jika itu adalah Megalosaurus Orde ke-9, itu berarti bunuh diri. Kemungkinan kematiannya sangat tinggi, tapi meski begitu, dia hanya bisa bergegas maju. Dia tidak punya waktu untuk menghadapi Megalosaurus ini, karena lautnya terlalu besar, dan jangkauan intersepsi naga terlalu besar. Jika dia berkeliling, dia tidak tahu berapa hari atau bulan yang dibutuhkan. Setiap hari yang harus ditanggung Fuyu adalah hari penyiksaan lainnya, yang membuat hatinya serasa ditusuk dengan pisau. Selama ini, orang lain mengatakan bahwa dia beruntung bisa mencapai langkah ini, dan dia mengakuinya di dalam hatinya, namun dia juga percaya bahwa usahanya sendiri sangatlah penting. Tapi kali ini, dia menaruh semua harapannya pada keberuntungan, dia ingin tahu apakah keberuntungannya benar-benar bagus sehingga dia bisa mencapai benua tengah dengan selamat. Terbang mendekati permukaan laut, kecepatan luan mendorong air laut ke dua sisi. Mata luan gelap, bahkan lebih gelap dari laut di bawah langit malam. Bergerak maju dengan kecepatan penuh, dia mengeluarkan perasaan yang sangat menindas, begitu menindas hingga seseorang bisa merasakan aura kematian. Fakta membuktikan bahwa keberuntungan luan memang bagus. Azure Dragon telah menetapkan garis intersepsi di tepi benua tengah, dan telah memobilisasi semua Azure Dragon dari delapan benua kuno ke sini. Bahkan delapan naga Azure Orde ke-9 juga sama, diatur untuk berkeliaran di sekitar garis pertahanan pantai dan menunggu. Sedangkan untuk lautan luas, sangat sulit untuk dicari. Jika Azure Dragon Orde ke-9 mencari, itu akan menciptakan celah di garis pertahanan pantai. Bagaimanapun, naga Azure Orde ke-8 tidak dapat menghentikan luan, dan jika naga Azure Orde ke-8 mencari di laut, kemungkinan besar mereka akan mati, jadi tidak perlu melakukan itu. Oleh karena itu, perjalanan luan tanpa hambatan, dan dia bergerak maju dengan kecepatan penuh di antara pulau-pulau terluar. Luan tidak tahu seberapa jauh dia harus terbang untuk mencapai benua tengah, dia juga tidak tahu seberapa jauh dia dari benua tengah, tapi dia tidak mengendur hanya karena dia tidak menemui intersepsi atau penyergapan di sepanjang jalan. Sebaliknya, dia merasa semakin tertindas. Setelah terbang sejauh ini, dia hampir yakin naga pasti akan mencegatnya di daerah pantai. Bagaimana cara menembus garis pertahanan ini adalah masalah sebenarnya. Adapun apa yang ada di benua tengah, dan apakah naga akan memasuki benua tengah untuk terus memburunya, dia tidak bisa menebaknya. Satu-satunya cara yang terpikirkan oleh luan untuk menerobos garis pertahanan adalah dengan bergerak di ruang penciptaan diri, jadi masalah terbesar sekarang adalah seberapa jauh dia dari benua tengah. Dia khawatir dia akan ditemukan oleh Megalosaurus sebelum dia memasuki ruang penciptaan diri, dan itu akan menjadi bencana baginya. 2623 Sepuluh hari kemudian. Wilayah Laut Selatan Kedua, sebelah barat benua tengah. Di sepanjang garis pantai, Azure Dragon akan muncul secara berkala. Selain itu, setiap Azure Dragon berada dalam keadaan bergerak, bergerak bola balik di dalam wilayah mereka sendiri, sering bertemu dengan Azure Dragon di sekitarnya. Alasannya sangat sederhana. Raja Naga Azure khawatir luan tidak akan ditemukan tepat waktu jika dia menerobos dari satu lokasi. Dengan cara ini, bahkan jika Azure Dragon mati, ia akan segera ditemukan. Namun, tidak peduli seberapa kuat Azure Dragon, mustahil bagi mereka menggunakan Megalosaurus peringkat 8 untuk mengelilingi garis pantai mereka sendiri. Namun, Raja Naga Azure tidak berani meminta bantuan dari ras lain, bahkan dua ras yang dekat dengannya di antara 16 ras. Lagi pula, mereka tidak benar-benar berpihak padanya. Begitu mereka memiliki motif egois untuk merebut kaisar tulang naga, itu seperti membuatkan gaun pengantin untuk orang lain. Untuk memperluas area pencarian hingga mencakup seluruh barat, Raja Naga Azure bahkan telah memerintahkan semua Naga Azure dari peringkat 6 ke atas untuk datang ke sini, menggunakan metode Naga Azure peringkat 8 dan Naga Azure di bawah. Dengan tambahan Naga peringkat 6 dan peringkat 7, Naga Azure akhirnya mampu menutupi seluruh garis pantai barat dengan susah payah. Namun, jika Luan kebetulan memasuki Benua Tengah melalui Naga Azure peringkat 6 dan peringkat 7, Naga Azure tidak akan bisa mendeteksinya sama sekali. Namun, Raja Naga Azure sangat pintar. Dari lokasi di mana Luan ditemukan hingga garis pantai yang paling dekat dengan Benua Tengah, dia telah menyiapkan lebih banyak lagi Naga Azure peringkat 8. Alasannya sangat sederhana. Dari analisa psikologis, Luan yang berani datang ke sini sendirian berarti kemungkinan besar dia telah mengabaikan hidup dan mati, dan sedang terburu-buru untuk melakukan sesuatu. Dengan cara ini, kemungkinan besar Luan tidak akan mengambil jalan memutar yang jauh, dan ingin memasuki Benua Tengah secepat mungkin. Dengan kata lain, dia telah memilih jalan ini. Benar sekali, tidak hanya Naga Azure peringkat 8 di sini, tapi juga Naga Azure peringkat 9. Karena mereka sudah memperhitungkan bahwa Luan akan lewat di sini, mereka secara alami akan meninggalkan Naga Azure peringkat 9 untuk menjaga tempat ini. Dan Naga Azure peringkat 9 ini tidak lain adalah Raja Naga Azure. Selama Luan berani muncul di sini, Raja Naga Azure pasti akan mendapatkan tulang naga. Meskipun 10 hari telah berlalu, tidak ada satupun naga hijau yang mengendur. Selain Megalosaurus level 8 yang diserang oleh Luan hari itu, semua Megalosaurus di bawah level 9 tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka hanya menerima perintah untuk mencegat manusia, tapi mereka tetap bersatu. Lagi pula, semakin sedikit berita yang tersebar, semakin baik. Jika tidak, ras lain mungkin akan mengetahuinya. Dari sudut pandang Azure Dragon King, ini adalah awal sebenarnya dari perburuan. Jika Luan melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, 10 hari sudah cukup baginya untuk mencapai tepi laut. Sekarang, kemungkinan besar Luan telah tiba di suatu tempat di laut, atau sedang bergerak dengan kecepatan penuh, atau telah menemukan bahwa garis pertahanan sedang bersembunyi. Raja Naga Azure jelas tidak bisa duduk diam, yang tidak sejalan dengan karakter biasanya. Mau bagaimana lagi, menghadapi tulang naga Kaisar Megalosaurus, dan itu bahkan berupa tengkorak, tidak ada pemimpin klan naga yang bisa duduk diam. Raja Naga Azure mulai berkeliaran di sekitar laut sekitarnya, mencoba menemukan sosok Luan terlebih dahulu dan tidak memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, 7 hari telah berlalu, namun Raja Naga Azure masih belum melihat satu sosok pun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan hari demi hari, antisipasi awal Raja Naga Azure berangsur-angsur berubah menjadi kecemasan. Tidak ada berita berguna yang datang dari seluruh lini pertahanan, dan tidak ada korban jiwa dimanapun. Menurut perkiraan, tidak peduli seberapa lambatnya Luan, dia seharusnya tiba dalam 17 hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah bocah ini benar-benar meninggalkan laut selatan kedua melalui susunan teleportasi dan tidak kembali? Jika memang demikian, bukankah mereka akan membuang waktu lebih dari setengah bulan di sini? Dibandingkan membuang-buang waktu, Raja Naga Azure lebih enggan. Ini memberinya perasaan seperti sepotong daging terbang dari mulutnya. Dia sangat menginginkan kaisar tulang naga, jadi apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyerah seperti ini. Tunggu. Apapun yang terjadi, dia harus menunggu beberapa hari lagi. Raja Naga Azure dan seluruh Naga Azure masih tidak mundur, dan mencegat seluruh garis pertahanan barat. Saat ini, beritanya sudah menyebar. Mau bagaimana lagi, seluruh Azure Dragon dimobilisasi, dan seluruh wilayah pantai barat ditutupi. Situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dua naga lainnya di daerah pesisir dekat daratan tengah akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Ketika mereka melakukannya, mereka akan segera melapor kepada pemimpin klan mereka. Kedua pemimpin klan tidak tahu mengapa Azure Dragon tiba-tiba membuat langkah besar. Mungkinkah mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menduduki wilayah tengah? Sejujurnya, bahkan jika Azure Dragon benar-benar menduduki wilayah tengah, tujuh klan lainnya tidak akan melakukan apapun. Bagaimanapun, Kaisar Tulang Naga adalah yang paling penting. Operasi naga penentang surga sebelumnya tersebar di antara naga dan pasukan binatang aneh pada hari kedua. Tentu saja, itu semua berkat pengaturan Liu Yi. Tujuh klan lainnya percaya bahwa naga penentang langit telah benar-benar menangkap Luan, dan mereka tidak dapat membiarkan raja naga penentang surga menyerap Kaisar Tulang Naga. Jika tidak, naga lainnya akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Tujuh naga lainnya bahkan bersiap untuk menyerang naga penentang surga. Sayangnya, mereka tidak bertengkar pada akhirnya. Alasannya sederhana. Orang-orang dari Sekte Api Karma dan Klan Guang Yu keluar bersama untuk menjelaskan kepada semua naga. Pada saat itu, Raja Naga penentang surga ingin menghancurkan Sekte Api Karma dan Klan Guang Yu karena kegagalan operasinya. Namun, ketika ketujuh naga menyerang, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan kedua klan ini untuk menjelaskan situasinya. Sekte Api Karma memiliki jaringan luas di antara berbagai klan. Ketika Luan muncul di pertemuan tersebut, mudah bagi mereka untuk mendapatkan kabar bahwa Luan masih hidup. Untuk menyelesaikan krisis konflik ini, Raja Naga penentang surga menyelamatkan nyawa kedua klan ini. Tentu saja, yang paling penting adalah tujuh naga lainnya tidak membiarkan Raja Naga penentang surga membunuh. Keberadaan kedua klan ini sangat membantu seluruh naga. Ketujuh naga tidak peduli dengan keuntungan dan kerugian Benua Tengah. Namun, mereka harus peduli dengan tindakan Azure Dragon. Alasannya sederhana. Mereka mengira Raja Naga Azure tidak bodoh. Mengapa dia tiba-tiba peduli dengan Benua Tengah ketika semua orang mengkhawatirkan Kaisar Tulang Naga? Apalagi ia sudah setengah bulan berada di kawasan pantai tanpa memasuki pedalaman. Jelas sekali ada masalah. Sekarang, semua naga paling peduli pada Kaisar Tulang Naga. Selama Raja Naga Azure tidak bodoh, dia akan melakukan hal yang sama. Dan dalam situasi di mana dia paling peduli pada Kaisar Tulang Naga, dia mengerahkan seluruh pasukannya ke wilayah pesisir Benua Tengah. Bahkan jika sulit dipercaya, para naga segera punya pemikiran. Tindakan Naga Azure kemungkinan besar terkait dengan Kaisar Tulang Naga. Tidak hanya itu, bahkan mungkin ada hubungannya dengan Luan. Lagipula, tidak ada satupun naga yang memiliki informasi pasti tentang Kaisar Tulang Naga selain Luan. Raja Naga Azure mengerahkan kekuatan seluruh klan karena dia memiliki informasi yang sangat pasti. Kemungkinan besar itu adalah keberadaan Luan. Namun, sulit dipercaya bahwa Luan akan muncul di wilayah Laut Selatan Kedua, dan bahkan di perbatasan Benua Tengah. Tapi bagaimanapun juga, tujuh klan lainnya tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Beberapa hari yang lalu, mereka mungkin mengira Azure Dragon sedang merencanakan sesuatu, seperti memancing harimau menjauh dari gunung. Tapi sekarang, mereka telah sepenuhnya menghilangkan gagasan ini dan mengirim para naga ke barat Benua Tengah. Perlu diketahui bahwa wilayah pesisir setiap marga tidak berbatasan langsung dengan marga lainnya. Sebaliknya, yang ada adalah laut terbuka yang sangat luas. Tujuh klan membawa kekuatan mereka yang kuat ke kedua sisi wilayah laut. Tindakan ke tujuh klan segera sampai ke telinga para naga Azure, termasuk raja naga Azure. Naga Azure di kedua sisi telah ditangkap dan diinterogasi oleh tujuh klan. Hal ini membuat raja naga Azure marah. Namun, karena ke tujuh klan bisa bergabung untuk menyerang naga yang menentang surga sebelumnya, mereka pasti bisa menyerangnya sekarang. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindari masalah ini, jadi dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk meminta pertemuan dengan tujuh raja naga lainnya. Tujuh raja naga tidak ragu-ragu dan langsung setuju setelah menerima kabar tersebut. Semakin cepat mereka bertemu, semakin baik. Lokasi pertemuannya berada di salah satu sisi laut lepas. Pada sore hari di hari yang sama, yang juga merupakan hari ke-17 penantian naga Azure di sini, tujuh raja naga dan megalosaurus level 9 semuanya berkumpul di atas laut. Aura yang menakutkan menyebabkan laut di bawahnya bergetar tanpa henti, namun tidak menimbulkan gelombang apapun. Setelah delapan klan atas hadir, raja dari delapan naga membuka mulutnya dan bertanya kepada raja naga Azure, kami datang ke sini karena kami ingin mengetahui informasi apa yang telah diterima oleh naga Azure dan mengapa mereka menunggu di sini selama tujuh belas tahun. Hari, saudara Azure Dragon, jangan berbohong kepada kami. Kami tidak mudah diusir. Raja naga Azure memandang kedelapan raja naga dan semakin mengernyit. Dia memahami temperamen raja naga ini dengan sangat baik. Jika dia tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan hari ini, mereka pasti tidak akan pergi. Sejujurnya, raja naga Azure juga merasa tidak ada harapan untuk rencana menunggu Luan. Selain itu, tujuh klan ada di sini. Bahkan jika mereka memaksa masuk ke wilayah laut, mereka tidak akan berdaya. Selain keunikan benua tengah, dia mungkin juga memberi tahu mereka informasinya. Raja naga Azure menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan nafas naga yang keras, Luan muncul di sini sebelumnya. Segera setelah ini dikatakan, semua Megalosaurus kelas 9 yang hadir gemetar dan memandang raja naga Azure dengan tidak percaya. Meskipun mereka sudah menebaknya, mereka tidak berani mempercayainya di dalam hati. Oleh karena itu, ketika raja naga Azure mengatakannya, mereka sangat terkejut dan bahkan curiga bahwa raja naga Azure berbohong kepada mereka. Tapi tidak diragukan lagi, mereka lebih mau mempercayainya. Kalau tidak, raja naga Azure tidak perlu tinggal di sini terlalu lama hanya untuk mengadakan pertunjukan dan menyinggung tujuh naga sekaligus. Luan benar-benar muncul di sini. Raja naga yang lain berbicara dan buru-buru bertanya, mengapa dia ada di sini? Apa yang sedang terjadi? Karena dia sudah mengatakannya, raja naga Azure tidak menyembunyikan apapun dan memberi tahu mereka apa yang terjadi tujuh belas hari yang lalu. Banyak Megalosaurus kelas 9 menghirup udara dingin. Pidato dan nada suara raja naga Azure sangat halus. Tidak mungkin dia berbohong. Raja naga Azure melanjutkan, Luan muncul di sini, membunuh tujuh naga kita, dan melarikan diri ke timur. Aku tidak bisa memikirkan alasan lain baginya untuk berada di sini selain benua tengah, jadi aku memimpin seluruh klan. Di sini untuk menghentikannya. Ekspresi Megalosaurus kelas 9 menjadi sangat serius. Tak lama kemudian, Megalosaurus kelas 9 lainnya berkata, jadi hanya ada dua kemungkinan sekarang. Entah dia sudah meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua, atau dia sudah melewati garis pertahanan dan memasuki benua tengah. Raja naga Azure menganggup dan berkata, itu benar. Semua orang langsung terdiam. Jika Luan telah meninggalkan wilayah Laut Selatan Kedua, maka tidak ada cara untuk menemukannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa bertaruh bahwa Luan telah memasuki benua tengah. Terlebih lagi, di dalam hati mereka, hal ini memang lebih mungkin terjadi. Luan bahkan berani menerobos ke wilayah Laut Selatan Kedua, yang berarti dia sudah menduga akan ditemukan oleh para naga. Meski begitu, dia tetap tidak ragu dan tidak akan mundur hanya karena ketahuan. Segera, semua Megalosaurus menoleh untuk melihat ke arah benua tengah. Di mata mereka, selain kegembiraan dan antisipasi, juga terdapat kekhawatiran yang sangat jelas. Sejujurnya, meskipun delapan ras atas telah memperjuangkan hak untuk menguasai benua tengah selama puluhan ribu tahun, lingkungan internal benua tengah juga merupakan tantangan yang sangat besar bagi mereka. Benar sekali, jika benua tengah tidak istimewa, delapan ras atas tidak akan terlalu peduli dengan lokasi geografisnya. Lagi pula, lautan luas dan pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk ditinggali semua naga. Tidak perlu bertarung demi benua tengah. Benua tengah sangat istimewa, dan mengenai kemampuan istimewanya, tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Ras naga selalu percaya bahwa ada kekuatan yang sangat dahsyat di dalamnya. Bahkan sebelum berita tentang tulang kaisar naga muncul, banyak naga raksasa yang percaya bahwa rahasia kaisar naga tersembunyi di benua tengah. Oleh karena itu, mereka selalu ingin memperjuangkan kepemilikannya dan mempelajarinya secara perlahan. Ketika delapan ras teratas memasuki benua tengah, ancaman sebenarnya datang dari lingkungan di dalam benua tengah. Benua tengah, benua tengah, benua tengah, benua tengah, benua tengah, benua tengah. Tanah di benua tengah sangat keras. Bahkan naga raksasa tingkat sembilan tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah. Terlebih lagi, semakin dalam, semakin sulit jadinya. Sejak Luan datang ke sini, dia pasti menemukan semacam rahasia. Berpikir sampai titik ini, dan mengingat Luan memiliki tulang naga kekaisaran, tidak peduli apa, delapan ras teratas harus masuk dan mencoba. Kalau begitu, jangan buang waktu lagi, kata Megalosaurus. Semua orang ingin mendapatkan tulangnya dan mengetahui apa yang Luan coba lakukan. Saya menyarankan agar kita tidak terburu-buru bergerak sebelum kita menemukan Luan. Jika tidak, kitalah yang akan kelelahan terlebih dahulu. Belum terlambat untuk bertarung setelah kita menemukan Luan. Semua Megalosaurus mengangguk setuju. Tak satupun dari mereka ingin menderita kerugian sebelum mendapatkan apapun. Karena semua delapan ras teratas ada di sini, tidak perlu membuang waktu lagi. Setelah memasuki benua tengah, mustahil menugaskan naga untuk bertanggung jawab atas wilayah tertentu. Untuk menemukan Luan, mereka akan pergi kemanapun mereka mau. Tidak ada yang bisa membatasi pergerakan ras lain. Sebagian besar Megalosaurus dari delapan ras atas segera bergegas menuju benua tengah. Namun, mereka meninggalkan setidaknya satu Megalosaurus dan kembali ke ras masing-masing untuk memobilisasi semua Megalosaurus dari Megalosaurus tingkat delapan. Kekuatan minimum yang dibutuhkan untuk memasuki benua tengah adalah level delapan. Jika tidak, mereka akan mudah terbunuh oleh lingkungan. Mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Segera, lebih dari empat puluh Megalosaurus tingkat sembilan dari delapan ras atas terbang menuju benua tengah. Mereka dengan cepat sampai di wilayah pesisir benua tengah. Di belakang pantai pesisir benua tengah terdapat pegunungan. Pegunungan itu ditumbuhi pepohonan. Setiap pohon sangat tinggi, dan yang tertinggi tingginya lebih dari empat puluh meter. Bahkan pohon-pohon ini pun sangat keras. Belum lagi pepohonan yang berakar di pegunungan. Bahkan Megalosaurus tingkat sembilan mungkin tidak mampu menghancurkan gunung. Megalosaurus tingkat sembilan terbang ke benua tengah dan melihat ke bawah kehutan di bawah. Karena keunikan benua tengah, daratannya dipenuhi uap air yang lembab. Uap air ini bisa sangat mengganggu Indra seseorang. Bahkan Indra Megalosaurus tingkat sembilan akan sangat terpengaruh. Bahkan mungkin saja Luan tidak bisa merasakannya meskipun dia jelas berada dalam jangkauan Indra mereka. Bahkan jika mereka menghancurkan pepohonan di sini, mereka tidak akan mampu mengubah uap air. Sebaliknya, hal itu akan membuat uap air semakin kental. Bahkan penglihatan mereka tidak dapat menembusnya. Oleh karena itu, menemukan Luan akan menjadi tugas yang sangat melelahkan. Lalu, apakah Luan benar-benar ada di benua tengah? Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di suatu tempat di bawah tanah di delapan benua atas, Ice Fire Union. Sudah lebih dari sebulan sejak Luan kembali. Selama ini, serikat sekte tidak berbuat banyak. Persatuan APS juga tidak melakukan apapun. Yang paling sering dilakukan tujuh putri klan Lu adalah menunggu Luan kembali. Selama ini, tujuh putri tidak beristirahat sama sekali. Wajah mereka pucat karena khawatir, sama seperti Luan. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan Luan sekarang. Mereka tidak mengetahui situasinya. Laut Selatan kedua sangat berbahaya. Mereka tidak tahu apakah dia masih aman. Apakah dia bersembunyi dengan cukup baik agar tidak ketahuan oleh para naga. Juga, mereka tidak tahu apakah Luan bisa kembali sebelum malam tahun baru. Itu benar. Malam tahun baru telah tiba. Hari ini tanggal 24 Desember. Ada kurang dari tujuh hari sebelum malam tahun baru. Satu tahun lagi akan segera berlalu. Malam tahun baru adalah waktu terpenting untuk reuni. Namun, jika Luan tidak ada di sini, meskipun tujuh putri ada di sini, tidak akan ada suasana malam tahun baru. Serikat sekte sangat mementingkan malam tahun baru ini. Lagi pula, banyak hal telah terjadi. Selama tahun ini, pasukan sekutu dari monster aneh hampir memusnahkan manusia. Hanya sekte yang bisa menyembunyikan dan mempertahankan kekuatan mereka. Setelah satu tahun, suasana hati semua orang menjadi sangat tertekan. Entah itu untuk membiarkan suasana malam tahun baru menstimulasi semangat semua orang, menghilangkan kabut di hati setiap orang, atau untuk membuktikan bahwa peradaban manusia masih berjalan, Serikat Sekte punya cukup alasan untuk menyelenggarakan malam tahun baru ini dengan baik. Malam tahun baru ini adalah pertama kalinya dalam sejarah semua sekte merayakannya bersama. Setiap sekte akan mempersiapkan penampilan mereka sendiri. Betapapun menyedihkannya hari-hari itu, mereka harus terus berjalan. Begitu orang merasa terlalu sedih, mereka akan kehilangan harapan. Ketika hati manusia kehilangan harapan, itulah akhir perjalanan mereka. Ice Fire Union secara alami berpartisipasi dalam perayaan malam tahun baru ini. Liu Yi tidak menolak. Dia tidak bisa menolak. Namun, dia sama sekali tidak berminat menangani masalah ini. Dia memberikan wewenang penuh kepada Su Yunyan. Su Yunyan adalah seseorang yang mengetahui keberadaan Luan. Dia tahu bahwa Liu Yi sedang tidak mood sama sekali, jadi dia bekerja keras untuk mempersiapkan segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Yao selalu berkultivasi. Kecantikan yang juga sama. Agar tidak merasa sedih, orang-orang lain di klan yang tidak perlu mengasingkan diri semuanya telah mengasingkan diri. Hanya Liu Yi yang tidak bisa mengasingkan diri untuk berkultivasi. Bagaimanapun, dia adalah ketua aliansi, dan juga orang yang bertanggung jawab atas berbagai aliansi di bawah Luan. Jika dia mengasingkan diri, tidak akan ada orang yang menjadi tuan rumah bagi aliansi ini. Terjaga adalah rasa sakit yang paling besar. Tepat pada saat ini, sebuah aura tiba-tiba muncul di kamarnya. Liu Yi segera menoleh untuk melihat. Orang yang berdiri di depan pintu sangat terkejut. Itu sebenarnya adalah Yao. Kamu sudah keluar dari pengasingan. Liu Yi kaget, dan bertanya. Hatiku kacau. Aku tidak mendapat apa-apa. Suara Yao sangat lembut, dan juga sangat teredam. Mendengar ini, Liu Yi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Karena dia bahkan tidak bisa menghibur dirinya sendiri. Kak Yi, Yao berbicara sekali lagi, dan berkata, apakah menurutmu suami akan bisa kembali sebelum malam tahun baru? Liu Yi berhenti. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, untung dia bisa kembali. 2625 Laut Selatan Kedua, Benua Tengah Malam tiba, dan dunia jatuh ke dalam kegelapan. Ada banyak awan di langit, membuat malam yang sudah gelap semakin gelap. Pada saat ini, sesosok tubuh sedang bergerak cepat di hutan pegunungan. Itu tidak lain adalah Luan. Benar sekali, dia sudah memasuki Benua Tengah, dan dia melakukannya tiga hari yang lalu. Luan sudah menduga akan ada penyergapan di sepanjang pantai Benua Tengah, jadi meskipun dia bergerak dengan kecepatan penuh, dia masih sangat berhati-hati dan bersiap untuk bersembunyi kapan saja. Apalagi dia melakukan perubahan setelah bergerak maju selama kurang lebih lima hari, yaitu menggeser arahnya ke utara dengan sudut tertentu. Meskipun hal ini akan membuang lebih banyak waktu, hal ini akan menciptakan penyimpangan besar dalam arah yang pada akhirnya akan ia capai. Jarak seperti ini kemungkinan besar akan memungkinkan dia menghindari ancaman fatal dan menyelamatkan nyawanya. Fakta membuktikan bahwa pilihan Luan tidak sia-sia. Suku Naga Azure memiliki delapan naga raksasa dari langkah ke-9. Pada akhirnya, dia kebetulan menghindari area pusat di mana Raja Naga Azure berkeliaran. Selain itu, Raja Naga Azure tidak akan terlalu jauh dari area pusat. Ia akan menjelajah sangat jauh, karena harus memastikan dapat menerima berita dari daerah lain kapan saja. Namun, Luan juga sangat berhati-hati. Ketika dia tiba-tiba bergegas keluar dari gugusan pulau, dia menemukan bahwa tidak ada pulau yang terlihat. Meskipun dia sedikit bingung dan khawatir dia salah arah, dia tetap segera memasuki ruang ciptaan sendiri. Benar sekali, alasan mengapa Luan baru memasuki benua tengah tiga hari yang lalu adalah karena ruang ciptaan sendiri terlalu lambat. Perjalanan yang semula kurang dari sehari tiba-tiba berubah menjadi lima hari. Bagi Luan, bisa memasuki benua tengah dengan selamat sudah merupakan suatu keberuntungan besar, dan itu juga akan memungkinkan dia berhasil mengambil langkah penting pertama. Memasuki benua tengah berarti ketergesaannya selama ini tidak sia-sia. Pada hari pertama setelah Luan memasuki benua tengah, dia terus maju ke ruang ciptaan sendiri. Setelah seharian penuh melakukan pengintaian, dia pergi setelah memastikan bahwa tidak ada naga di sini, dan maju dengan kecepatan penuh melalui hutan pegunungan. Namun, setelah mengambil langkah pertama, muncul masalah kedua yang sangat serius. Saat ini, Luan sedang berada di hutan pegunungan, yang berarti dia telah meninggalkan laut. Dia tidak tahu apakah itu karena ini, tetapi ketika dia mengeluarkan tetesan air, aliran air di dalamnya telah hilang sama sekali. Ia kembali ke keadaan kacau, dan tingkat kekacauannya bahkan lebih serius daripada saat dia pertama kali mendapatkan tetesan air. Sudah dua hari sejak dia menemukan masalahnya, dan Luan belum menemukan polanya. Ini berarti tetesan tersebut mungkin kehilangan efeknya setelah memasuki benua tengah. Itu setara dengan benua tengah dari empat kerajaan besar. Jika tidak ada petunjuk, ke mana Luan akan pergi untuk menemukan rahasianya? Namun, selain tetesan itu, ada hal lain yang sangat dikhawatirkan oleh Luan. Itu tidak lain adalah benua tengah itu sendiri. Pertama, ada uap air yang meresap ke seluruh daratan. Setelah dua hari terburu-buru, semua tempat yang mereka lewati dipenuhi uap air, dan tidak ada tanda-tanda akan menghilang. Uap air ini sangat aneh. Itu tidak dingin. Sebaliknya, terasa hangat. Saat ini sedang musim dingin. Logikanya, seharusnya tidak ada uap air hangat seperti itu. Mungkinkah karena sebagian besar gunung di benua tengah adalah gunung berapi? Namun, setelah dua hari terburu-buru, Luan tidak melihat gunung berapi sama sekali. Hal ini membuat Luan semakin terkejut. Jika itu hanya uap air hangat, Luan tidak akan terlalu peduli. Namun uap air ini istimewa bukan hanya karena hal tersebut, tetapi juga karena pengaruhnya terhadap persepsi dan tubuh seseorang. Suhu uap air ini sangat sulit diubah. Suhu di dalam sangat konstan, dan api serta es biasa tidak dapat mempengaruhi suhu atau mengubah keadaannya. Guru surgawi tingkat 8 biasa pasti tidak bisa menggunakan es untuk membekukan uap air menjadi batu es. Bahkan guru surgawi tingkat 9 mungkin tidak mampu melakukannya. Mungkin karena alasan ini, persepsi Luan dibatasi lebih dari setengahnya di sini, hanya menyisakan sekitar sepertiga. Adapun efeknya pada tubuh, uap air ini dapat secara paksa menghabiskan kekuatan tubuh, dan bahkan mempengaruhi indera ketuhanan seseorang. Sekalipun tidak dilakukan apa-apa, uap air ini akan terus menghabiskan kekuatan tubuh. Seolah-olah suhu hangat sedang menguapkan kekuatan tubuh, atau seolah-olah air secara paksa mengambil kekuatan tubuh. Entah itu udara hangat atau uap air, itu juga akan mempengaruhi indera ketuhanan seseorang. Di satu sisi, hal itu akan membuat hati seseorang gelisah. Sebaliknya, hal itu akan membuat seseorang diam dan tenang. Seolah-olah dua emosi telah muncul di lautan kesadaran seseorang dan terus-menerus terjalin, menyebabkan seseorang terombang ambing di antara kedua emosi tersebut. Efeknya pada tubuh dan perasaan ketuhanan agak jelas, bahkan bagi Luan. Ini masih dalam kondisi bahwa Luan memiliki garis keturunan dan kesadaran ilahi yang kuat. Jika itu adalah guru surgawi tingkat delapan lainnya, mereka pasti tidak akan bisa bertahan lama, apalagi dua hari. Setelah uap air menghilangkan kekuatan tubuh, semakin mustahil untuk menyerap kekuatan langit dan bumi dari hutan pegunungan. Dengan kata lain, ia berada dalam kondisi konsumsi yang konstan. Bahkan delapan naga teratas pun sama. Namun, Luan berbeda. Garis keturunannya sangat kuat, dan dia bisa secara paksa mengendalikan kekuatan di tubuhnya. Meskipun dirilis juga, kecepatannya sangat lambat. Di saat yang sama, Luan bahkan bisa menyerap energi di sini. Meski sangat lambat, namun lebih cepat dari kecepatan konsumsinya. Ini sudah cukup bagi Luan. Berikutnya adalah tumbuhan dan bumi di seluruh benua. Luan belum pernah melihat tanaman di sini sebelumnya. Dia telah pergi ke banyak tempat, dan ada banyak tempat yang bahkan belum pernah dikunjungi oleh guru surgawi tingkat sembilan. Namun, dia belum pernah melihat tanaman seperti itu. Tanaman ini sangat keras, dan Luan bahkan kesulitan meninggalkan bekas pada tanaman tersebut. Tanah di permukaan tanah juga jauh lebih keras dibandingkan tempat lain, belum lagi bebatuan di bawah tanah. Kekerasan bebatuan di sini telah mencapai tingkat yang mengejutkan Luan. Bagian manapun darinya dapat diambil sebagai harta surgawi. Itu jelas merupakan bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata. Meskipun Luan terkejut dengan betapa berharganya bebatuan di sini, dia tidak senang sama sekali. Faktanya, dia sangat serius. Alasannya sangat sederhana. Artinya dengan kekuatannya, sangat sulit baginya untuk memasuki tanah, apalagi merasakannya. Persepsinya hanya mampu menembus kurang dari 3 meter ke dalam tanah, dan langsung terhalang oleh bebatuan. Dalam keadaan seperti itu, semakin sulit bagi Luan untuk menemukan targetnya. Setelah memasuki wilayah yang tidak diketahui, dia hanya bisa terus bergerak maju dan menunggu kesempatan datang. Benua tengah sangat besar, dan Luan tidak khawatir dia akan bisa melarikan diri dari sini. Faktanya, akan lebih mudah menemukan petunjuk jika dia bisa terbang ke langit dan mengabaikan benua. Namun, Luan tidak berani melakukannya. Ini karena dia yakin naga pasti tidak akan melepaskannya. Kemungkinan besar mereka juga akan bergegas ke benua itu untuk mencarinya. Uap air dan hutan di sini adalah sarana perlindungan dirinya yang paling penting. Tebakan Luan benar, tapi dia tidak menyangka delapan balapan teratas akan datang. Gemuruh. Gemuruh. Di langit malam, Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya masuk dari barat benua tengah dan bergegas ke kedalaman benua. Setelah tinggal di sini selama puluhan ribu tahun, para naga secara alami memahami keunikan benua tengah. Mereka tidak memiliki garis keturunan khusus di tubuh Luan, dan uap air berdampak sangat serius pada tubuh dan kesadaran mereka. Untuk mengurangi pengaruh uap air, mereka harus terbang setidaknya puluhan ribu kaki untuk menjaga keseimbangan. Namun dengan cara ini persepsi mereka tidak bisa menembus ke dalam hutan sama sekali. Bahkan persepsi Megalosaurus tingkat ke-9 akan terpengaruh secara serius, apalagi Megalosaurus tingkat ke-8. Selain bisa menggunakan mata mereka untuk mengamati situasi di hutan di bawah, persepsi mereka sama sekali tidak efektif. Namun, ini tidak ada bedanya dengan melihat bunga sambil menunggang kuda. Selama Luan tidak cukup bodoh untuk terbang di langit, itu tidak ada gunanya. Mereka harus memasuki hutan untuk mencari. Bagaimanapun, Megalosaurus tingkat ke-9 jumlahnya sedikit, terutama setelah mereka tersebar. Namun Megalosaurus tingkat ke-9 pun sangat enggan menyerang hutan karena gunung tersebut terlalu keras dan sulit dihancurkan, apalagi lapisan batuan di bawah gunung tersebut. Terlebih lagi, begitu mereka membunuh Luan, tidak ada yang tahu apakah tulang naga kekaisaran akan berubah. Lagipula, belum ada yang mendapatkan imperial dragonborn. Luan pernah menyebarkan berita bahwa tulang naga kekaisaran akan kehilangan efeknya jika dia mati. Oleh karena itu, tujuan terbesar 8 ras atas adalah menangkap Luan hidup-hidup terlebih dahulu. Tidak ada jalan lain, mereka harus memasuki hutan untuk mencari, dan 8 ras teratas harus mengubah strategi mereka. Hanya dalam 2 jam, 8 ras teratas menyebarkan perintah, memerintahkan Megalosaurus tingkat 8 untuk memasuki hutan secara berkelompok untuk mencari. Ketika setengah dari kekuatan mereka habis, mereka akan pergi dan naik ke langit untuk memulihkan kekuatan mereka. Kemudian, mereka bergantian memasuki hutan. Ini memang sebuah metode, tapi masalahnya terlalu merepotkan. Meski begitu, menemukan Luan di hutan luas sama sulitnya dengan naik ke surga. 2626 Dari larut malam hingga larut malam, dan dari larut malam hingga dini hari, langit akan segera pecah. Dalam kegelapan, sosok Luan masih bergerak maju dengan kecepatan penuh. Ketika dia lelah, dia akan berhenti untuk beristirahat dan memulihkan kekuatannya sebelum melanjutkan. Sebenarnya, ada satu hal yang dia khawatirkan, yaitu apakah akan ada binatang aneh di benua tengah atau tidak. Setelah tiga hari bergerak maju, dia hanya melihat gunung dan hutan. Dia tidak melihat sungai atau danau, dan ini sangat tidak biasa. Ini berarti ekologi benua tengah benar-benar berbeda dengan ekologi alam di delapan benua kuno. Tidak ada lingkungan ekologi yang beragam, namun juga tidak ada bahaya alam, seperti gas beracun, lahan basah, rawa, dan sebagainya. Selain uap air, tidak ada ancaman lain, yang membuat kekhawatiran Luan berkurang. Oleh karena itu, kekhawatiran terbesar Luan saat ini adalah binatang aneh itu. Akankah ada binatang aneh di ekosistem unik ini? Namun, Luan percaya bahwa wilayah Laut Selatan Kedua adalah wilayah paranaga, dan benua tengah adalah tempat di mana paranaga telah berperang selama ribuan tahun. Mereka tidak mungkin membiarkan binatang aneh lainnya menempatinya terlebih dahulu, bukan. Meskipun paranaga mempunyai perselisihan internal, mereka sangat bersatu melawan dunia luar. Tidak ada ras yang membiarkan hal seperti itu terjadi. Tidak peduli bagaimana dia bergerak maju, yang dia lewati hanyalah gunung dan hutan. Selain itu, persepsinya terpengaruh di sini, sehingga ia hanya bisa menentukan arahnya dengan melihat matahari, bulan, dan bintang di langit. Saat ini, Luan bukan satu-satunya yang berada di pegunungan. Masih banyak manusia lainnya. Naga tidak bisa mengubah ukurannya sesuka hati, jadi cara terbaik untuk memasuki pegunungan dan hutan adalah dengan bertransformasi menjadi bentuk manusia. Megalosaurus peringkat delapan memasuki pegunungan dan hutan secara berkelompok untuk mencari. Sejujurnya, meskipun Luan telah masuk tiga hari sebelumnya, mereka sudah banyak menyusulnya hanya dalam satu hari. Lagi pula, Luan bergerak terlalu lambat di ruang ciptaannya sendiri pada hari pertama, lalu di pegunungan dan hutan, jadi dia tidak bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Megalosaurus peringkat delapan ini memasuki pegunungan dan hutan dari langit, tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktunya di langit. Kecepatan mereka secara alami jauh lebih cepat daripada Luan, belum lagi ada Megalosaurus pangkat sembilan. Gemuruh Saat Luan bergerak dengan kecepatan penuh melewati hutan, dia tiba-tiba mendengar suara di atas kepalanya. Tubuhnya langsung bergetar hebat, tanpa pikir panjang, dia langsung melambat dengan kecepatan penuh. Seluruh tubuhnya bahkan jatuh dengan keras ke tanah, hanya berhenti setelah membuat selokan di tanah. Bahkan dahan dan dedaunan pohon besar pun bergoyang akibat kekuatan dari atas. Luan melakukan yang terbaik untuk menyusut menjadi bola dan menahan auranya agar tidak ada jejak yang bocor. Ditambah dengan perlindungan cincin abadi yang menyembunyikan, dia melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan auranya. Suara itu segera menghilang, dan hutan dengan cepat kembali tenang. Namun, Luan meringkuk di tanah selama waktu yang diperlukan untuk membakar sebatang dupa sebelum perlahan-lahan bangkit. Ekspresinya sangat serius. Tanpa diragukan lagi, pasti ada binatang aneh yang kuat terbang di langit hingga menyebabkan keributan yang begitu besar. Binatang aneh yang bisa datang ke sini pada dasarnya adalah naga. Para naga masih belum menyerah dalam pengejaran mereka, yang meningkatkan tekanan pada Luan. Tapi dia tidak bisa memprediksi atau memikirkan rute para naga, karena itu tidak mungkin diprediksi, dan itu hanya akan menunda kemajuannya. Maka dia segera berangkat dan sekali lagi maju ke arah timur. Namun, meninggalnya Megalosaurus level 9 juga sangat penting bagi Luan. Jika Megalosaurus level 9 dan Megalosaurus level 8 masuk pada saat yang sama, itu akan memungkinkan dia menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan Megalosaurus level 8 untuk menyusulnya, sehingga dia dapat bersiap terlebih dahulu. Jika dia benar-benar bertemu dengan Megalosaurus level 8, dia harus membunuhnya dengan cara yang paling langsung. Dia bahkan tidak bisa membiarkan Megalosaurus mengeluarkan suara apapun, kalau tidak dia pasti akan mati. Namun, kedatangan Megalosaurus level 8 bahkan lebih cepat dari yang dibayangkan Luan. Karena semua naga menduga Luan akan maju dengan kecepatan penuh, mereka mengira Luan berada jauh di dalam hutan, jadi mereka tidak hati-hati mencari jarak di depan. Dua hari setelah Megalosaurus level 9 lewat di atas, Luan mendengar suara lain di malam hari. Gemuruh. Suara itu meledak di hutan, diikuti dengan munculnya beberapa aura yang sangat kuat, kurang dari 20 ribu kaki dari Luan. Setelah aura tersebut memasuki hutan, mereka segera maju dengan kecepatan penuh, dan terus melihat ke kiri dan ke kanan. Saat suara itu muncul, Luan segera menyembunyikan dirinya dan memasuki ruang penciptaan. Suara mendesing. Suara mendesing. Dua sosok dengan cepat melewati sisi Luan, dan yang terdekat berjarak kurang dari 20 kaki dari Luan. Melalui persepsi spasialnya, Luan dapat memastikan bahwa kedua sosok ini telah melangkah sangat jauh, dan menunggu beberapa saat sebelum diam-diam berjalan keluar dari ruang penciptaan. Naga-naga ini tidak memiliki keraguan, dan tidak takut mengeluarkan terlalu banyak suara karena kecepatan mereka yang cepat, jadi kecepatan mereka jauh lebih cepat daripada kecepatan Luan. Kecepatan ini membuat Luan sangat iri, karena itu pasti akan memungkinkan mereka memasuki area inti benua tengah lebih cepat. Jarak yang harus ditempuh Luan setara dengan melintasi seluruh kekaisaran. Bahkan jika Luan berlari dalam garis lurus dengan kecepatan penuh, mungkin akan memakan waktu setengah bulan, apalagi sekarang. Meskipun Luan telah memikirkan cara untuk mempercepat, nyatanya, tidak ada cara, dan dia hanya bisa bergerak maju sedikit demi sedikit. Dia tidak bisa terbang di langit, dan bergegas melewati hutan. Yang bisa dilihatnya hanyalah hutan, dan dia tidak bisa merasakan ujungnya. Jika itu orang lain, terburu-buru melewati hutan dalam waktu lama mungkin akan menyebabkan masalah mental, tapi Luan tidak melakukannya, dan dia hanya cemas karena kecepatan dan waktu. Dengan cara ini, satu hari lagi berlalu. Selama waktu ini, dua suara gemuruh melintas di atas kepala, tetapi tidak memasuki hutan. Dari suara dan kekuatan yang mengalir, dia bisa merasakan bahwa itu adalah Megalosaurus level 8, dan bukan Megalosaurus level 9. Harus dikatakan bahwa di area seluas itu, tiga gelombang Megalosaurus melewati lokasinya hanya dalam dua hari. Ini berarti para naga telah menggunakan kekuatan lebih dari yang dia bayangkan. Malam tiba lagi, dan Luan, yang masih bergegas melewati hutan dengan kecepatan penuh, tiba-tiba merasakan tubuhnya bergetar. Dia merasakan ada empat sosok yang bergegas maju dengan cepat dari jarak ribuan kaki di belakangnya, bergegas ke arahnya. Untuk menghindari masalah, dia segera memilih memasuki ruang penciptaan. Yang membuat Luan bingung adalah semua Megalosaurus yang lewat sepertinya lebih terpengaruh daripada dirinya. Setiap saat, dialah yang merasakan pihak lain terlebih dahulu, tetapi pihak lain tidak pernah menyadari kehadirannya terlebih dahulu. Mengapa demikian? Kempat sosok itu menyebar dan bergerak maju berdampingan. Meskipun mereka berada di hutan, mereka tiba di dekat tempat persembunyian Luan dalam sekejap. Sejujurnya, pencarian beberapa hari terakhir ini membuat mental mereka hancur. Setiap hari, jika mereka tidak terburu-buru, mereka akan masuk ke hutan untuk mencari momentum mereka lemah dan habis. Kecuali pada hari pertama ketika mereka memaksakan banyak momentum pada diri mereka sendiri, setiap hari setelahnya sangatlah sulit. Manusia ini bahkan bisa bertarung melawan 20 megalosaurus dan bahkan mendapat keuntungan. Mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri jika bertemu dengannya. Berubah menjadi bentuk manusia dan terbang melintasi hutan membuatnya pusing dan tertekan. Selain itu, pada awalnya dia adalah naga yang tidak sabaran, jadi dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ia meraung dan melontarkan pukulan. Ledakan. Segera, hembusan angin bertiup di dalam hutan, menyebar ke kedua sisi bersamaan dengan suara yang keras. Teman-teman di kedua sisi terkejut, tapi itu saja. Watak naga ini memang seperti itu. Sudah beberapa hari ventilasi, dan mereka sudah terbiasa. Namun, ledakan. Suara keras lainnya terdengar, diikuti oleh auman naga keras yang menyebar ke seluruh dunia. Dia di sini. Megalosaurus mengeluarkan raungan keras dan berteriak kepada teman-temannya dalam bahasa draconik. Ketiga temannya di kedua sisi langsung gemetar. Kedua naga yang paling dekat dengannya segera bergerak maju, sedangkan naga yang paling jauh langsung terbang ke udara. Dia dengan cepat berubah dari wujud manusianya menjadi wujud aslinya. Dia mengeluarkan beberapa raungan dan membuat lingkaran teleportasi di tempat. Jelas sekali dia ingin memberitahu seseorang. Benar sekali, Luan dikalahkan oleh ventilasi naga ini. Keberuntungannya terlalu buruk, sedihnya hingga Luan tidak menyangka akan ditemukan oleh para naga dengan cara ini. Setelah Megalosaurus menerobos ruang angkasa dengan sebuah pukulan, kekuatan kekerasan memaksanya untuk membela diri. Meski tidak terluka, tubuhnya langsung terlempar ke belakang dan baru berhenti setelah menabrak pohon sejauh 200 kaki. Sejak dia ditemukan, Luan tidak bisa membiarkan satupun naga itu pergi. Kalau tidak, dia akan merugikan dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa salah satu naganya telah menjauh dan melancarkan serangan jarak jauh ke Luan lagi. Pada saat yang sama, Luan memperhatikan bahwa Megalosaurus telah naik ke udara untuk membuat lingkaran teleportasi. Kerutan dikeningnya semakin dalam. Dia tidak peduli untuk meninggalkan hutan sekarang. Dia tidak boleh membiarkan naga di langit pergi. Oleh karena itu, Luan segera bergerak, dengan paksa menerobos batasan Megalosaurus di sampingnya dan terbang ke langit. 2627 Saat Luan pindah, dua Megalosaurus lainnya juga datang untuk mendukungnya. Yang membuat Luan pusing adalah kedua Megalosaurus ini menyerang dengan cara yang sama seperti Megalosaurus tadi. Mereka tidak mendekat sama sekali, tapi menggunakan serangan jarak jauh. Hal ini membuat hati Luan semakin berat. Dilihat dari naga raksasa di langit yang telah berubah menjadi wujud aslinya, naga ini seharusnya adalah keturunan naga perobek langit dari empat naga langit. Tubuh mereka semuanya hitam, dan sisik naga mereka sangat keras dan ujungnya menonjol. Ini sangat mirip dengan naga langit merobek yang dia lihat di masa lalu. Secara logika, garis keturunan naga ini harus memilih untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat, menggunakan kekuatan fisik, serangan, dan pertahanan mereka yang kuat untuk menghancurkan lawan mereka. Tapi sekarang, mereka menggunakan serangan jarak jauh, yang sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Naga-naga ini jelas telah mendiskusikan atau menerima perintah sebelumnya untuk menyerang dalam jarak jauh. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi Luan, dan kesulitan pertempuran tiba-tiba meningkat. Lebih penting lagi, Luan tidak menyangka keempat megalosaurus ini bukanlah naga azure. Mungkinkah naga lain juga menerima kabar tersebut dan memasuki benua tengah? Tapi sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Serangan jarak jauh yang dilepaskan oleh naga pendukung dari kedua sisi telah sampai ke tubuh Luan. Itu adalah tombak logam hitam padat yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing tombak hitam tebalnya 10 kaki. Tombak hitam ini menutupi langit, dan bahkan jalan di atas Luan diblokir sepenuhnya. Hampir tidak ada celah, dan Luan tidak bisa mengelak. Dalam situasi ini, Luan hanya bisa menghadapinya secara langsung. Bas! Cahaya dingin meledak, dan dalam sekejap, tubuh Luan membentuk kubus es yang tingginya mencapai 10 kaki. Semua tombak hitam menghantam lapisan es dengan keras, namun tidak mampu memecahkannya. Namun, tidak mampu memecahkan lapisan es bukan berarti ruang angkasa tidak bisa dipecahkan. Ruang yang ingin dipulihkan sekali lagi menjadi sangat kacau, kekacauan menjadi lebih intens dan cakupannya menjadi lebih luas. Benar sekali, ini juga salah satu rencana para naga. Mereka semua tahu bahwa Luan akan bersembunyi di luar angkasa. Untuk memastikan tidak ada yang salah, selama mereka menemukan Luan, mereka harus menjaga ruang dalam keadaan kacau. Ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan Luan tidak melarikan diri. Tombak hitam itu tidak kehilangan kendali setelah mengenai lapisan es Luan. Naga di tiga penjuru mengendalikan tombak hitam dengan sekuat tenaga. Mereka terus melepaskan kekuatan untuk menjaga kekacauan di ruang angkasa dan memberikan tekanan pada lapisan es. Mereka tahu betapa kuatnya es itu, tetapi selama mereka bisa menahan es dan tidak memberi Luan kesempatan untuk melarikan diri, mereka akan bisa menang ketika Megalosaurus level 9 tiba. Pemikiran mereka sangat benar, dan mereka memang telah memberikan beban yang sangat besar pada Luan. Dia tidak perlu melepaskan energinya untuk menjaga kekerasan es, tapi sangat sulit baginya untuk mengusir tombak hitam dari tiga arah berbeda. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa melawan tiga Megalosaurus sendirian. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, tetapi Deep Eyes bisa. Sebagai atribut utama, meskipun klan Kang adalah yang terlemah di antara klan Hachiko, atribut tersebut masih jauh lebih kuat daripada atribut utama lainnya. Luan mengerutkan kening. Segera, hawa dingin yang mengerikan menyebar dengan cepat. Saat tombak hitam bersentuhan dengan es, hawa dingin langsung mengalir ke tombak hitam dari segala arah. Di bawah serangan hawa dingin, tombak logam bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Seolah-olah daging musuh sedang dibakar oleh api suci surga ke-9. Rasa dingin dengan cepat memenuhi tombak. Dengan cara ini, tombak hitam yang membeku tidak dapat menerima kekuatan Megalosaurus. Dengan kata lain, Megalosaurus juga kehilangan kendali atas tombak hitamnya. Pada saat yang sama, karena es, tombak logam menjadi terlalu keras dan mudah patah. Tombak hitam itu menjadi sangat rapuh. Ledakan. Luan tiba-tiba meledak dengan kekuatan dan bergegas ke atas. Tombak hitam yang kehilangan kendali langsung pecah berkeping-keping. Saat ketiga Megalosaurus melihat pemandangan ini, tubuh mereka bergetar hebat. Melihat Luan hendak bergegas menuju rekan mereka yang sedang memasang lingkaran teleportasi di langit, mereka segera bergerak untuk memblokirnya. Melihat tombak hitam tidak efektif, ketiga Megalosaurus dengan suara bulat memilih atribut guntur, yang juga merupakan atribut utama mereka. Mengaum. Ledakan. Bahkan jika mereka tidak kembali ke tubuh aslinya, ketiga Megalosaurus mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ditemani oleh raungan besar, petir hitam yang sangat dahsyat meledak, dan meledak ke arah Luan ke segala arah seperti ujung dunia. Karena hawa dingin dapat membekukan dan menghancurkan tombak hitam, mereka ingin melihat apakah tombak itu cukup kuat untuk menembus penindasan petir. Benar sekali, meskipun serangan yang dibentuk oleh ketiga Megalosaurus itu kuat, itu bukanlah serangan tunggal, melainkan gerakan pengendalian yang kuat. Ketiga Megalosaurus akan terus-menerus melepaskan petir hitam dari tubuh mereka untuk mempertahankan kemampuan pengendaliannya. Segera, area di sekitar Luan diselimuti lagi, dan petir hitam hendak mencapainya. Luan benar-benar bisa menggunakan lapisan es untuk mempertahankan dirinya, dan lapisan es itu pasti bisa mencegah petir menembus ke dalam, tapi terlalu sulit untuk membekukan petir itu. Kali ini, lebih sulit lagi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, satu-satunya cara adalah menerobos serangan ini dengan paksa. Dalam sekejap, mata Luan menjadi merah, dan di saat yang sama, lengan kanannya menjadi merah padam. Menghadapi gelombang petir dari segala arah, dia tidak melakukan pertahanan apapun. Sebaliknya, dia memanfaatkan waktu ketika ketiga Megalosaurus melepaskan petirnya untuk meledak. Melepaskan petir dengan kekuatan penuh berarti tubuh berada dalam kondisi sangat kaku. Jarak antara mereka tidak lebih dari dua ribu kaki, dan Luan sangat yakin dengan pukulan ini. Fajar! Bas! Dalam sekejap, dunia menjadi gelap, dan bahkan ruang yang kacau pun tetap sama. Seberkas cahaya merah begitu menyelaukan sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Diameternya kurang dari dua kaki, dan kecepatannya sangat menakutkan sehingga ketiga naga itu merasa terpesona. Dalam sekejap mata, dia sudah sampai di depan naga target. Bahkan dalam wujud manusia, tubuh naga probek langit jauh lebih kuat dibandingkan manusia, terutama pertahanan permukaan tubuhnya, yang mewarisi sebagian dari kemampuan pertahanan tubuhnya. Namun meski begitu, Megalosaurus langsung merasakan aura mematikan dari lampu merah. Tidak, lebih tepatnya, itu adalah aura kepunahan. Karena melepaskan petir hitam dengan kekuatan penuh, Megalosaurus yang kaku tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dengan tergesa-gesa, ia segera melepaskan logam hitam untuk menghalangi lampu merah. Ia berhasil, dan segera perisa hitam tebal muncul di depannya. Saat ia mengira bisa bernapas lega, hasilnya membuatnya merasa putus asa. Bang! Bagian tengah perisa hitam segera ditembus oleh lampu merah, dan sebuah lubang besar tercipta. Lampu merah tidak berhenti, dan langsung mengenai badannya. Bang! Tubuhnya terkena lampu merah, dan sebuah lubang besar tercipta dengan paksa. Bagaimanapun, pertahanan tubuh yang ditransformasikan tidak sebaik pertahanan tubuh aslinya. Keadaan pertahanan saat ini bahkan tidak sebaik penyu yang dibunuh Luan, jadi wajar jika Fajar menembusnya dengan satu pukulan. Cahaya Fajar bahkan menyapu gunung di depan, dan ledakan mengejutkan terdengar di puncak gunung. Yang mengejutkan adalah kekuatan Daibriak hanya berada pada level ini, yang cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Benua Tengah. Tidak ada keraguan bahwa Megalosaurus mati di tempat. Saat Megalosaurus mati, Luan tidak membuat terlalu banyak pertahanan, jadi kekuatan petir langsung menyambarnya. Bang! Meskipun petir bukanlah serangan tunggal, tapi area kekuatan kendali, dan tubuh Luan terlalu kecil dibandingkan dengan serangan tersebut, area yang bisa dia tahan juga kecil. Namun meski begitu, hal itu tidak mudah untuk ditanggung. Saat dia diserang, tubuh Luan bergetar hebat, dan dia mengeluarkan setegup darah tak terkendali. Tubuhnya terasa sedikit mati rasa karena kekuatan petir. Namun, mati rasa itu tidak serius. Bagaimanapun, garis keturunan Luan memiliki berbagai atribut ekstrim. Jika mereka ingin melukai Luan dengan atribut, setidaknya keempat naga itu tidak bisa melakukannya. Setelah terluka, teknik kembali ke surga segera menyembuhkan Luan dan menghilangkan rasa mati rasa. Dibandingkan dengan tingkat cederanya, rasa sakitnya lebih jelas terlihat. Namun, rasa sakit itu tidak mempengaruhi Luan, terutama setelah pelatihan di istana puncak merangkul langit. Setelah Luan dikirim terbang ke samping, dia mengambil kesempatan itu untuk bergegas keluar dari pengepungan kedua Megalosaurus. Tubuhnya melengkung di udara dan bergegas menuju Megalosaurus asli dengan kecepatan penuh. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan Megalosaurus tidak punya cukup waktu untuk mengatur susunan teleportasi. Melihat salah satu temannya telah mati dan manusia ini bergegas ke arahnya, Megalosaurus sangat ketakutan sehingga ia menyerah untuk mengatur susunan teleportasi dan melarikan diri di tempat. Melihat pihak lain dihentikan dalam menyiapkan susunan teleportasi, Luan menghela nafas lega. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bersantai karena pertarungan di sini mungkin akan menarik lebih banyak naga. Dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. 2628 Awalnya, Megalosaurus ada empat, dan bisa dikatakan salah satunya mati dalam sekali pertemuan. Hal ini membuat tiga Megalosaurus yang tersisa sangat terkejut. Awalnya, ketika mereka mendengar bahwa Luan telah mengalahkan 20 naga hijau sendirian dan berhasil melarikan diri setelah menimbulkan banyak korban jiwa pada naga hijau, mereka mengira itu hanya lelucon dan naga hijau sengaja melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti ras lain. Tapi sekarang, sepertinya mereka terlalu percaya diri. Untuk memastikan kehidupan mereka sendiri, kedua Megalosaurus yang telah bertransformasi segera bergerak dan bertransformasi kembali ke bentuk aslinya untuk mendapatkan semua kekuatan mereka. Tak hanya itu, ketiga Megalosaurus mundur lagi untuk menambah jarak di antara mereka. Setiap Megalosaurus berjarak lebih dari 10 ribu kaki dari Luan, dan beberapa bahkan berjarak lebih dari 15 ribu kaki. Menurut pendapat mereka, meskipun Luan melarikan diri, mereka tidak akan membiarkan dirinya mati di sini. Melihat pihak lain mundur, Luan semakin mengernyit. Baginya, dia bisa melarikan diri kapan saja jika dia mau, tapi jika dia tidak membunuh ketiga Megalosaurus ini, itu berarti keberadaannya akan terungkap. Naga yang berbeda akan berkumpul di area ini untuk mencarinya, dan itu akan menjadi lebih berbahaya. Luan segera bergerak, dan pada saat inilah ketiga Megalosaurus berhenti setelah menambah jarak di antara mereka. Ketika mereka melihat Luan bergegas mendekat, mereka sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Ketiga Megalosaurus sama sekali tidak ingin bertarung dengan Luan. Mereka segera berbalik dan lari, bergegas ke kejauhan. Luan tercengang saat melihat ini, dan alisnya semakin menegang. Dalam situasi di mana mereka berada 15 ribu kaki jauhnya, bahkan jika dia menggunakan Brea King Down, pihak lain akan memiliki cukup waktu untuk melarikan diri. Jika ketiga naga ini bertekad untuk melakukannya, bahkan jika dia memutar otak, dia tidak akan berdaya. Apa yang harus saya lakukan? Luan harus mengambil keputusan secepat mungkin. Jika tidak, semakin lama hal itu berlangsung, akan semakin merugikan. Melihat ketiga Megalosaurus telah melarikan diri sepenuhnya, dan bahkan menutupi tubuh mereka dengan petir hitam untuk meningkatkan kecepatan mereka, Luan merasa sangat sulit untuk mengejar mereka. Luan mengerutkan kening dan segera melepaskan seluruh kekuatan di tubuhnya, membanting telapak tangannya ke depan. Ledakan. Suara keras dan kekuatan dahsyat muncul. Ini jelas merupakan serangan area. Ketiga Megalosaurus, yang berada 15 ribu kaki jauhnya, sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar. Mereka secara naluriah melepaskan kekuatan petir dan pertahanan logam di sekitar mereka, bersiap untuk memblokir serangan ini dengan seluruh kekuatan mereka. Udara dingin seketika melonjak dan membuat mereka menggigil. Namun ketika mereka bersiap menerima pukulan berat, mereka menemukan bahwa tidak ada apa-apa. Selain udara dingin, tidak ada yang lain. Ketiga Megalosaurus, yang berlari dan bertahan pada saat yang sama, mereka dengan cepat membuka pertahanannya dan melihat sekeliling. Energi dingin yang kuat menyebabkan mereka merasakan dingin yang menusuk tulang, dan ketika mereka melihat dunia di luar pertahanan. Mereka benar-benar tercengang. Udara dingin. Kabut dingin yang memenuhi langit benar-benar menghalangi pandangan mereka. Mereka tidak bisa melihat apapun. Tidak hanya itu, udara yang sangat dingin menyebabkan indera mereka menjadi sangat terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa tempat ini sendiri memiliki gangguan besar pada indera mereka, ketiga naga itu tidak dapat merasakan apapun selain diri mereka sendiri. Apa yang ada hanya udara dingin. Dimanapun. Semakin seperti ini, ketiga Megalosaurus semakin ketakutan. Mereka meraung untuk menentukan lokasi masing-masing, dan tidak ada satupun yang berniat berhenti dan melarikan diri. Naga perobek langit dibagi menjadi dua ras. Naga pencabut langit dan naga pencabut langit pandai menggunakan atribut petir dan logam. Mereka juga dapat menggunakan atribut lain, tetapi atribut tersebut jauh lebih rendah daripada kedua atribut tersebut. Mereka segera menggunakan atribut angin untuk menghilangkan udara dingin, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Lebih praktis untuk keluar dari udara dingin. Benar sekali, bergegas keluar lebih mudah. Segera, ketiga Megalosaurus bergegas keluar dari udara dingin, dan hanya berhenti ketika mereka berada lebih dari 10 ribu kaki dari udara dingin. Mereka saling memandang dengan ketakutan, jelas masih ketakutan. Terbang di ketinggian 60 ribu kaki, semua yang ada di depannya diselimuti oleh udara dingin. Udara dingin terus menyebar, dan jika mereka ingin melihat seluruh udara dingin, mereka harus terbang setidaknya 10 ribu kaki di atas tanah. Ketiga Megalosaurus segera terbang, dan ketika mereka melihat jangkauan udara dingin, mereka semakin terkejut. Tampaknya tidak ada habisnya, dan sudah menyebar hingga akhir penglihatan mereka. Di mana Luan? Apakah dia melarikan diri, atau apakah dia bersembunyi di udara dingin, menunggu untuk memberikan mereka pukulan fatal? Ketiga Megalosaurus tidak bisa memastikan sama sekali. Mereka hanya bisa menebak, tapi tidak berani bertaruh. Kalau tidak, jika Luan benar-benar menunggu untuk menyerang, mereka pasti akan mati jika mereka menyerbu masuk dengan ceroboh. Apa yang harus mereka lakukan? Ketiga Megalosaurus segera saling memandang, dan setelah percakapan dalam bahasa naga, mereka semua sepakat untuk kembali dan melapor daripada bertindak sendiri. Bahkan jika mereka dimarahi, itu masih lebih baik daripada dibunuh. Kematian seketika rekan mereka barusan membuat mereka kehilangan keberanian untuk bertarung. Segera, ketiga Megalosaurus bahkan terbang jauh sebelum mereka berhenti untuk membuat lingkaran teleportasi, dan meninggalkan tempat itu satu demi satu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di hutan, Luan terbang dengan kecepatan penuh. Benar, dia pada akhirnya memilih melarikan diri. Setelah menilai bahwa akan sangat sulit untuk membunuh ketiga Megalosaurus, dia tidak ingin membuang waktu. Langkah naga selanjutnya adalah mengirim lebih banyak Megalosaurus di sepanjang jalan ini untuk menemukannya, dan kunci pelariannya adalah seberapa jauh dia bisa berlari dalam periode waktu ini. Setidaknya sudah ada tiga gelombang naga di depannya, dan ketika mereka menerima berita tersebut, kemungkinan besar mereka akan kembali untuk mencarinya. Membiarkan ketiga Megalosaurus pergi berarti dia harus menanggung risiko yang sangat besar, tetapi Luan bukanlah orang yang tidak siap. Alasan mengapa dia membuat pilihan seperti itu berarti dia telah menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun itu sangat merepotkan, dan bahkan sangat mempengaruhi perjalanannya, dia tidak berpikir bahwa dia akan mati. Di sisi lain, ketiga Megalosaurus yang melarikan diri segera memberitahu Raja Naga Langit tentang berita ini. Apa yang lebih baik dari ekspektasi Luan adalah bahwa suatu ras tidak akan berbagi berita dengan ras lain. Gelombang Megalosaurus yang terbang di atas kepala Luan bukanlah Naga Langit, karena sentral lens sangat besar, tidak perlu mencari tempat yang sama berulang kali. Megalosaurus peringkat 8 dapat berteleportasi langsung ke medan perang sekarang, tetapi sebagian besar Megalosaurus peringkat 8 tersebar dalam pencarian, dan sulit untuk menghubungi mereka satu per satu. Adapun Megalosaurus peringkat 9, sama saja. Hanya Raja Naga Langit yang tidak bergerak untuk mencari. Butuh beberapa waktu bagi Raja Naga Langit untuk terbang, tapi pastinya akan lebih cepat dari Megalosaurus lainnya. Setelah menerima berita itu, wajah Raja Naga Langit hampir berubah menjadi tawa. Dia tidak peduli sama sekali bahwa salah satu rasnya telah mati, dibandingkan dengan tulang Naga Kekaisaran, itu bukan apa-apa. Dia tidak berpikir bahwa dia akan seberuntung itu menjadi orang pertama yang menemukan jejak Luan. Tidak peduli apa, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap Luan, dan tidak membiarkan Luan jatuh ke tangan ras lain. Gemuruh. Raja Naga Langit segera bergerak, menuju benua tengah dari pantai. Dengan kekuatannya, tidak butuh lebih dari 4 jam untuk mencapai lokasi pertempuran tadi dengan kecepatan penuh. Hanya ada sedikit waktu tersisa untuk Luan. Ia tidak melanjutkan ke timur, melainkan mengubah arahnya ke tenggara. Hal ini untuk menghindari pengejar di belakangnya, dan juga untuk menghindari bertabrakan dengan gelombang naga di depannya. Berita itu menyebar dengan cepat di kalangan Naga Langit. Selain itu, setiap naga meminta semua naga untuk kembali ke pantai setiap 2 jam untuk mengumpulkan informasi. Oleh karena itu, setelah setengah jam, Megalosaurus pangkat 8 yang telah berkumpul langsung melewati portal teleportasi dan tiba di medan perang sekarang untuk mencari. Pada saat ini, kabut dingin bahkan belum menyebar, tetapi dengan upaya gabungan lebih dari 100 Megalosaurus peringkat 8, kabut dingin itu tersebar dengan paksa. Di depan mereka, sebuah gunung terbakar dengan dahsyat, dan itu disebabkan oleh api yang ditinggalkan oleh serangan Fajar Luan. Mayat Celestial Megalosaurus telah lama dibakar menjadi abu, dan setiap Celestial Megalosaurus sangat gugup. Untungnya, jumlah mereka banyak, dan itu memberi mereka lebih banyak keberanian untuk bergerak maju bersama mencari jejak Luan. Namun, Megalosaurus peringkat 8 ini sangat pemalu, jadi mereka bergerak sangat lambat. Akhirnya, setengah jam kemudian, Raja Naga Langit tiba. Ketika Raja Naga Langit tiba, dia segera membuat portal teleportasi dan membawa ke 7 Megalosaurus pangkat 9 yang menunggu di tepi pantai. Kedatangan 8 Megalosaurus peringkat 9 membuat Megalosaurus peringkat 8 lebih percaya diri. Sejujurnya, Raja Naga Langit tahu bahwa dia tidak dapat mengandalkan Megalosaurus peringkat 8 ini untuk menemukan atau menangkap Luan. Dia segera melihat ke 7 Megalosaurus peringkat 9 di sampingnya dan berkata dengan suara yang dalam, Terserah kalian. 7 Megalosaurus pangkat 9 menarik nafas dalam-dalam dan menganggup penuh semangat. Berpisah, Raja Naga Langit berteriak, dan Megalosaurus pangkat 9 segera bergerak dan mencari ke arah yang berbeda. 2.629 8 Megalosaurus level 9 dapat mencari area yang luas jika mereka berpisah. Tidak ada yang tahu apakah Luan bisa melarikan diri dari jangkauan 8 Megalosaurus dalam waktu kurang dari 2 jam. Karena padatnya uap air di hutan, bahkan indera Megalosaurus level 9 pun akan sangat terpengaruh. Oleh karena itu, mereka harus menyalurkan energi dalam jumlah besar ke dalam hutan. Secara khusus, Luan memiliki kemampuan untuk bersembunyi di luar angkasa, jadi mereka harus menghancurkan semua ruang yang mereka lewati. Tentu saja hal ini tidak sulit bagi mereka. Namun, mereka harus mengendalikan energinya dalam batas tertentu. Mereka tidak berani merusak hutan di bawah. Bukan karena mereka tidak dapat melakukannya, tetapi jika mereka melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan hutan, mereka juga akan membunuh Luan. Mereka tidak berani membunuh Luan. Mereka hanya ingin menangkapnya hidup-hidup. Kemanapun delapan naga raksasa pangkat sembilan lewat, ruangnya akan hancur, dari tanah hingga ketinggian lebih dari sepuluh ribu kaki. Dalam keadaan seperti itu, Luan tidak bisa bersembunyi sama sekali. Kecepatan delapan Megalosaurus jauh melebihi kecepatan pergerakan Luan di luar angkasa. Delapan Megalosaurus membentuk garis pertempuran yang sangat panjang dan maju bersama, tanpa meninggalkan ruang. Namun, setelah beberapa saat, delapan Megalosaurus berkumpul kembali. Tak satupun dari Megalosaurus yang mengembalikan sosok Luan. Terlebih lagi, mereka semua sangat serius. Hasilnya jelas. Mereka tidak menangkapnya. Raja Naga Tian Gang mengerutkan kening. Secara logika, dengan kekuatan mereka, mereka seharusnya bisa menyusul Luan saat mereka maju. Bagaimana mungkin mereka tidak menemukannya? Mereka juga telah mencari di utara dan selatan timur. Mungkinkah Luan sudah meninggalkan tempat ini? Mustahil. Raja Naga Tian Gang segera menolak gagasan ini. Luan berani melintasi garis pantai dan memasuki benua tengah setelah bertemu dengan Naga Azure di lautan. Ini berarti dia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, dia telah menerima banyak informasi. Melalui informasi yang dia terima, dia mengetahui bahwa Luan bukanlah seseorang yang akan pergi. Mencari lagi. Teriak Raja Naga Tian Gang. Segera, delapan Megalosaurus level sembilan keluar melalui portal teleportasi lagi. Mereka terus bergerak maju dari tempat yang baru saja mereka cari dan memperluas area pencarian. Lebih dari seratus Megalosaurus level delapan juga sedang mencari. Namun, mereka sedang mencari tempat yang telah dicari oleh Megalosaurus level sembilan. Jika Megalosaurus level sembilan tidak dapat menemukannya, semakin mustahil bagi mereka untuk menemukannya. Selain itu, mereka agak takut dan cemas, sehingga mereka tidak mencari terlalu cermat. Segera, delapan Megalosaurus level sembilan berkumpul di titik awal lagi. Sebelumnya, Luan berhasil kabur dari Megalosaurus. Tapi kali ini, itu mustahil bagaimanapun caranya. Mustahil bagi guru surgawi tingkat delapan untuk memiliki kecepatan seperti itu. Selama dia tidak melarikan diri, dia pasti akan ketahuan. Namun, emosi dari delapan naga tingkat sembilan hampir sama persis seperti sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah mereka menjadi lebih serius. Tidak diragukan lagi, mereka tidak menemukannya. Semua Megalosaurus menggelengkan kepala. Raja Naga Tian Gang melihat ini dan mengerutkan kening. Dia tidak percaya dengan hasil ini. Apakah manusia ini benar-benar meninggalkan benua tengah? Tidak, Luan tidak melakukannya. Dia masih bergerak maju dengan cepat. Ketika delapan Megalosaurus level sembilan sedang mencarinya, mereka sudah terbang di atas kepalanya. Mereka tidak menemukannya. Alasannya sederhana. Dia tidak bergerak di tanah. Dia bergerak di bawah tanah. Bebatuan di bawah tanah sangat kokoh. Itu sangat kokoh sehingga bahkan Master level delapan akan kesulitan menghancurkannya. Terutama tanah di bawah lembah. Luan masih memiliki kemampuan untuk menyebabkan beberapa kerusakan pada gunung. Namun, dia tidak berdaya melawan bebatuan di bawah lembah. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan. Ini adalah jaminan terbesarnya. Dia memasuki lapisan batuan melalui ruang yang diciptakannya sendiri dan bergerak maju di bawah perlindungan lapisan batuan. Selama Megalosaurus level sembilan tidak ingin membunuh Luan dan menghancurkan sebagian besar benua tengah, mereka tidak akan dapat menemukan Luan bersembunyi di lapisan batu. Saat ini, Luan berada sekitar 10 ribu kaki di atas lautan. Ketinggian rata-rata lembah di benua tengah adalah sekitar 12 ribu kaki. Namun, tekanan di sini terlalu besar. Luan tidak bisa membuka ruang sebenarnya untuk pergi. Dia hanya bisa terhubung melalui ruang yang dia ciptakan sendiri. Jika dia ingin pergi, dia harus meninggalkan lapisan batu tersebut. Namun, dia tidak akan melakukannya dalam waktu singkat. Dia harus memastikan naga di atasnya telah pergi. Waktu berlalu dengan lambat, Luan baru muncul dari lembah saat jam 3 pagi. Sudah 6 jam sejak naga mulai bergerak. Karena serangan naga raksasa peringkat sembilan, meski pohonnya tidak tumbang, banyak dahannya yang patah. Seolah-olah angin telah menyapu seluruh area tersebut. Tanpa penutup dahan dan dedaunan, segala sesuatu di tanah menjadi lebih jelas, membuat Luan lebih sulit bersembunyi di tanah. Hal ini pasti terjadi pada jarak yang sangat jauh ke depan. Luan tidak berani mengambil resiko dan hanya bisa kembali ke lapisan batu dan maju. Kecepatan ini terlalu lambat, sulit baginya untuk mencapai kecepatan awal level 8. Terlebih lagi, itu menghabiskan banyak energi Luan. Dua hari berlalu berturut-turut, jarak yang ditempuh Luan bahkan tidak sejauh 8 jam perjalanan dalam keadaan normal. Hal ini membuat Luan sangat cemas. Setiap kali dia meninggalkan lapisan batu, pemandangan di atasnya berantakan. Semuanya hancur. Jelas sekali bahwa Megalosaurus telah mencapai posisi lebih depan darinya. Selama ini masalahnya, dia harus melakukan perjalanan di ruang yang dia ciptakan sendiri. Kalau terus begini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai inti benua tengah. Bahkan jika dia melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh dalam keadaan normal, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Kalau terus begini, dia mungkin tidak akan mencapai 3 bulan. Setiap hari, setiap saat, setiap nafas, Fuyu menderita kesakitan dan penderitaan yang nyata. Dia tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkannya terus seperti ini. Selama dua hari perjalanan, dia memikirkan banyak kemungkinan. Pada akhirnya, dia menegaskan bahwa hanya ada dua cara untuk mencapai inti benua tengah dengan cepat. Salah satunya adalah menghitung koordinat inti melalui perhitungan spasial. Kemudian, dia bisa secara paksa mengubah koordinat inti. Ini setara dengan membuka portal teleportasi. Cara lainnya adalah memanfaatkan situasi ini. Benua yang istimewa, tempat di mana para naga harus bertarung selama ribuan tahun. Ia juga dipandu oleh objek tetesan. Pasti punya rahasianya sendiri. Itu tidak mungkin seragam seperti kelihatannya. Namun, Luan telah mengembangkan deduksi spasial selama ini. Meskipun dikatakan bahwa kemampuan pemahaman seseorang akan lebih tinggi di bawah tekanan yang berat, ini adalah pemahaman dari ranah seseorang. Pengurangan spasial bukanlah bagian dari wilayah seseorang. Sebaliknya, itu perlu diakumulasikan sedikit demi sedikit. Hal ini tidak dapat dilakukan dalam semalam. Luan mengakui bahwa meskipun dia mengasingkan diri sekarang, dia tidak akan mendapatkan terobosan yang jelas. Oleh karena itu, ia menaruh harapannya pada skenario kedua. Langit di atas pulau itu tidak istimewa. Gunung dan hutannya sama. Satu-satunya hal yang istimewa adalah bawah tanah. Luan belum pernah pergi jauh ke bawah tanah. Dia bahkan tidak bisa membuka pintu spasial di lapisan batuan, apalagi di bawah yang tekanannya lebih besar. Bahkan mungkin ada bahaya yang tidak dapat diprediksi. Tapi baginya sekarang, bahaya apapun tidaklah penting. Hal terpenting adalah mencapai area inti secepat mungkin. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Oleh karena itu, Luan segera berhenti dan meninggalkan lapisan batuan tersebut. Dia bersembunyi di bawah dahan yang lebat dan menyerap kekuatan langit dan bumi untuk memulihkan kekuatannya. Yang terbaik adalah bersiap sepenuhnya. Satu jam kemudian, Luan, yang telah istirahat total, bergerak lagi. Dia langsung tenggelam ke dalam tanah dan turun melalui ruang ciptaannya sendiri. Di lapisan batuan, Luan terus bergerak semakin rendah. Namun, kecepatannya tidak cepat. Ini adalah upaya yang sangat berbahaya. Dia tidak ingin menimbulkan bahaya yang tidak perlu karena urgensinya sendiri. Setiap sekitar 300 meter, dia akan mencoba membuka pintu yang terhubung dengan ruang nyata. Namun, tidak ada efeknya hingga jarak 500 meter. Dia tidak bisa membukanya sama sekali. Tidak ada jalan lain. Karena dia ingin memanfaatkan situasi ini, dia tidak bisa menyerah begitu saja. Luan terus tenggelam. Segera, dia mencapai kedalaman lebih dari 10.000 meter. Dengan kata lain, dia telah mencapai cakrawala. Luan tidak mengetahui tinggi badannya yang sebenarnya. Sesuai dengan strategi mencoba setiap 300 meter, ia sekali lagi mencoba terhubung ke ruang nyata dan membuka pintu spasial. Namun, bang. Pintu yang terhubung ke ruang nyata tiba-tiba bergetar. Tubuh Luan langsung bergetar. Meski gerakannya sangat ringan dan tidak membukanya, terlihat jelas bahwa ini adalah tempat yang bisa dibuka. 2630 Benar sekali, pintu luar angkasa di sini bisa dengan mudah membuat koneksi. Bahkan jika dia tidak bisa membukanya, Luan yakin dia bisa dengan mudah membuka pintu luar angkasa ini. Benar-benar berbeda dengan tekanan di atas. Perasaan ini, seolah-olah sisi lain itu kosong. Luan tidak akan dengan mudah meninggalkan ruang yang diciptakannya sendiri. Sebaliknya, ia segera melepaskan persepsi spasialnya untuk merasakan sekelilingnya. Dia ingin memastikan situasi ruangan terlebih dahulu. Namun, di dalam ruang yang diciptakan sendiri, tubuh Luan bergetar hebat. Ekspresinya langsung berubah serius. Dia tidak merasakan keberadaan yang sangat kuat atau aneh, tapi persepsi spasialnya telah gagal total. Bagaimana ini bisa terjadi? Luan tidak bisa menggunakan hubungan antara ruang yang diciptakan sendiri dan ruang nyata untuk merasakan ruang tersebut. Situasi di luar sama sekali tidak dia ketahui, seperti kegelapan. Situasi ini sangat mengejutkan Luan. Situasi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan di tempat yang kuat, persepsi spasialnya masih efektif. Satu-satunya penjelasan atas kegagalan ini adalah Ruang nyata tempat dia berada sekarang juga memiliki energi spasial yang sangat kuat. Meneguk. Luan tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia benar-benar terjebak dalam ruang yang diciptakan sendiri, tanpa ada niat membuka pintu luar angkasa. Setelah merenung dalam waktu lama, Luan membuat keputusan untuk terus tenggelam. Benar sekali, tanpa memastikan keberadaan dunia luar, Luan memutuskan untuk terus tenggelam dalam ruang ciptaannya sendiri hingga persepsi spasialnya pulih. Namun ketika ia telah tenggelam lebih dari 50 ribu kaki, tekanan spasial tiba-tiba pulih. Dia tidak bisa membuka pintu luar angkasa. Tubuh Luan bergetar. Tubuhnya berhenti di tempatnya untuk beberapa tarikan nafas. Setelah beberapa nafas, dia terus tenggelam untuk melihat apakah ada hal lain. Namun, setelah Luan tenggelam sekitar 20 ribu kaki, tiba-tiba tubuh Luan bergetar lagi. Kali ini, guncangannya sangat besar. Di saat yang sama, sosoknya yang turun segera berhenti, tanpa pengurangan kecepatan. Apakah Luan menghentikan dirinya sendiri? Tidak. Luan sepertinya tiba-tiba menabrak sesuatu. Faktanya, memang demikian adanya. Saat berada di ruang yang diciptakan sendiri, dia benar-benar merasakan penghalang yang sangat kuat di ruang lapisan kedua. Ini adalah situasi yang belum pernah ditemui Luan sebelumnya. Ruang lapisan kedua memiliki penghalang, penghalang yang benar-benar ada. Itu benar-benar mengisolasi jangkauan yang tak ada habisnya. Bahkan Luan tidak bisa turun. Luan benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia segera berpindah-pindah dengan pesawat ini, tetapi ternyata tidak peduli seberapa jauh dia berlari, tetap saja sama. Mereka ada di mana-mana di benteng. Tidak ada titik buta. Bagaimana hambatan spasial ini ada? Apakah itu wajar, atau disebabkan oleh manusia atau binatang aneh? Kekuatan semacam ini benar-benar di luar imajinasi Luan. Itu juga benar-benar di luar pemahamannya tentang ruang angkasa saat ini. Apa yang sedang terjadi? Tidak hanya terdapat penghalang di bawah, namun tekanan dari dunia nyata juga sangat besar, bahkan lebih besar dari lapisan batuan di atas. Luan pasti tidak bisa membukanya. Tempat ini sangat aneh bahkan membuat Luan takut. Luan tidak memiliki kekuatan untuk menembus penghalang tak berujung di ruang lapisan kedua. Kekuatannya seperti langit dan bumi dibandingkan dengan penghalang ini. Dia bahkan tidak tinggal lama. Dia segera meninggalkan kedalaman dan terbang ke atas dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Tak lama kemudian, Luan mencapai ketinggian 2.000 kaki, yang berarti dia telah kembali ke jangkauan di mana dia bisa membuka pintu tata ruang kapan saja. Kisaran ini tingginya 50.000 kaki. Dia tidak tahu seberapa luas jangkauannya. Hati Luan bergetar. Sejujurnya, tempat ini terlalu aneh. Tanpa bisa menggunakan persepsi ruang, begitu dia membuka pintu tata ruang, dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi. Hati Luan sangat berat dan bahkan tertekan. Namun, setelah dua tarikan napas, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya langsung memerah, dan dia mengerahkan api suci Empyrean di tubuhnya untuk membuka tiga alam api suci. Luan melepaskan kekuatannya hingga batas kondisi normalnya. Dia bahkan siap untuk mengaktifkan pembatasan alam dewa iblis kapan saja. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, dia segera membuka pintu spasial. Luan tidak pernah menjadi orang yang impulsif. Dia selalu ingin segalanya berada di bawah kendalinya, terutama dalam pertempuran. Oleh karena itu, dia tidak terburu-buru seperti kebanyakan orang. Sebaliknya, dia membuka pintu tata ruang. Namun, seluruh tubuhnya masih berada dalam ruang ciptaannya sendiri. Dia dengan cepat mengumpulkan semua informasi di sekitarnya melalui penglihatan dan persepsinya. Namun, persepsinya sangat terbatas di sini. Bahkan lebih parah daripada di luar. Luan melepaskan persepsinya dengan sekuat tenaga. Di negara bagian ini, jangkauan terluas yang bisa dia jangkau tidak lebih dari 10 kaki. Ada pun penglihatannya, gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Luan mengangkat tangannya. Segera, nyala api keluar dan melayang di ruang nyata. Begitu nyala api muncul, cahayanya menyebar dan menerangi area tertentu. Saat dia melihat semuanya di sini, tubuh Luan tiba-tiba bergetar. Pandangannya menjadi lebih serius dan dalam. Tempat ini, kosong. Tidak ada apa-apa. Jika ada gunung dan tumbuhan di atas, maka sebenarnya tidak ada apapun di sini. Di bawahnya ada permukaan datar yang membentang sejauh mata memandang. Di bawah cahaya, tampak seperti tanah keras. Ada juga batu di atas kepalanya, tapi jelas berbeda dengan tanah keras di bawahnya. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa ada perbedaan kekerasan yang sangat berbeda. Kekerasan tanah keras di bawah mungkin jauh lebih tinggi daripada di atas. Luan bahkan tidak bisa menembus lapisan batu di atasnya, apalagi bagian dalamnya. Ada jarak 15 ribu kaki antara atas dan bawah. Sejauh mata memandang, Luan tidak melihat satu pilar pun. Seolah-olah lapisan batu di atasnya tersuspensi. Jika ada kekuatan yang mendukungnya, maka Luan harus ditekan oleh kekuatan yang kuat. Namun, Luan tidak merasakannya sama sekali. Dia bahkan mempertahankan kekuatan penuhnya di sini. Tidak ada penindasan terhadap dirinya, kecuali persepsinya. Luan tinggal di ruang ciptaannya sendiri selama 10 napas sebelum meninggalkannya. Dia melompat dari ketinggian 20 ribu kaki di atas tanah dan melompat ke tanah. Suara mendesing. Bang! Luan mendarat dengan mantap di tanah, mengeluarkan suara teradam. Saat Luan berdiri di tanah yang keras, alisnya langsung berkerut. Perasaan yang berbeda. Luan telah pergi ke banyak tempat, menginjak banyak tanah, dan bertarung dengan banyak guru surgawi atribut bumi. Namun, tanah keras di bawah kakinya jelas berbeda dari semua tanah keras yang pernah dia temui sebelumnya. Ini bukanlah intuisi, tapi kenyataan nyata. Setelah berdiri diam, Luan bahkan berjongkok dan menyentuh tanah keras dengan kedua tangannya. Dia bisa merasakan betapa kuatnya tanah keras di bawah kakinya. Namun, meskipun Luan sangat peduli terhadap lingkungan di sini, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan terburu-buru. Karena dia telah menemukan ruang khusus di bawah gunung, seolah-olah dia berada di ruang bawah tanah yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Dia harus bergegas dan bergegas ke wilayah inti benua tengah. Luan tidak tersesat. Dia segera bergegas menuju area inti di timur. Fu Yu sedang menunggunya. Tidak peduli hal aneh atau aneh apapun yang dia temui, dia harus mengesampingkannya. Tidak ada yang lebih penting dari Fu Yu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Keesokan harinya, malam Tahun Baru. Aliansi Sekte menyiapkan pesta di bawah tanah dengan meriah. Setiap keluarga ingin memanfaatkan Tahun Baru ini untuk mengubah nasib mereka dan mengusir nasib buruk mereka. Tahun ini adalah sebuah kegagalan. Ini merupakan bencana bagi seluruh umat manusia. Sekte yang dulunya mulia bersembunyi di bawah tanah dan tidak melihat terang hari. Apapun yang terjadi, tahun kedua harus menjadi awal yang baik untuk tahun berikutnya. Ini bukanlah tahayul, tapi harapan khusus. Kali ini, perjamuan tidak diadakan di markas besar aliansi Sekte, tetapi di tempat terpencil lainnya. Ada juga banyak pertimbangan dalam hal keamanan. Lagipula, semua orang curiga ada mata-mata di dalam, jadi mereka berusaha keras untuk bertahan. Perlu disebutkan bahwa kali ini, bukan Sekte 6 Jalan yang bertanggung jawab atas pertahanan seluruh ruang bawah tanah, tetapi klan Futeng. Benar sekali, aliansi Sekte mengundang berbagai klan Liga Surgawi untuk berpartisipasi dalam pesta ini melalui aliansi S dan Api. Tahun Baru adalah kebiasaan yang ada sebelum delapan era kuno. Manusia di Liga Surgawi juga akan merayakan Tahun Baru. Aliansi S dan Api menyampaikan pemikiran mereka kepada Liga Surgawi, tetapi keputusan sepenuhnya ada di tangan Liga Surgawi. Baik aliansi S dan Api maupun klan Lu tidak akan ikut campur. Pada akhirnya, Liga Surgawi memutuskan untuk berpartisipasi dalam pesta tahun baru ini, dan Su He secara pribadi akan mengatur formasinya. Dia tidak bisa mengajarkan formasi Futeng kepada orang lain. Dia bermurah hati kepada Luan karena Luan adalah menantu Sengoku, jadi dia akan menyelesaikan sendiri langkah-langkah kuncinya. Adapun bagian tidak penting lainnya, diserahkan kepada Sekte 6 Jalan. Kalau tidak, akan sangat melelahkan bagi klan Futeng sendirian. Terima kasih telah menonton!